Intro Hai Sofina Vitox kembali lagi dan hari ini sudah ada bintang tamu atau narasumber yang sudah lama kami tunggu-tunggu sibuk sekali, padahal tinggal satu pulau dia adalah teman dekat saya, sahabat saya akhir-akhir ini Tracy Trinita Hai Sofina Vitox, ini kamera kamu kalau mau langsung ngomong ke orang jadi kalau mau gitu ya bisa, Tracy Trinita siapa yang tidak kenal Tracy Trinita ya Tracy Trinita adalah The First Indonesian Supermodel kamu gak bosan ya kalau aku bosan gak sih kalau jelasin gitu terus aku jarang diundang kayak gini, kayaknya cuma baru sebelum Sophie Daniel, itu awang belum pernah jarang ya tapi kan kalau kamu jadi apa ya misalnya narasumber di seminar atau apa kan pasti oh iya sih iya kan, Tracy Trinita aku malu sih, kayak tersipu gitu, tersipu malu karena apa? karena it's such a big title iya iya dan i just felt like aku tuh orang biasa banget gitu tapi orang suka bilang Tracy jangan lupa loh itu suatu prestasi gitu dan itu membuat orang mungkin jadi semangat yang pengen mengikuti jejak jadi bisa lebih semangat karena udah pernah ada yang melakukan hal tersebut tapi gak tau ya, mungkin fame, kayak spotlight fame gitu bikin aku tersipu malu sih pada dasarnya kamu pemalu kan sebenarnya? iya pada dasarnya ya, semoga gak malu-malu ini ya tapi pemalu sih yang pasti pasti kan pemalu? iya dari kecil pemalu kamu tuh gampang blushing? iya selalu? selalu, sering banget oke, itu dari kecil? dari kecil, kecil tuh udah gampang malu terus jarang ngomong, gagap dan bener-bener penakut banget penakut? penakut dalam artian ketemu sama orang tapi penakut dalam artian adventure, kayak kelegian naik sepeda sendiri naik kuta itu berani tapi kayak naik bus dari Bali ke Malang umur 8 tahun berani tapi kalo ngomong sama orang, takut tapi kalo boleh tau, kenapa tuh? maksudnya ketika takut gitu kalo sama orang tuh takut kenapa? takut ketika melihat mata orang ini anak siapa ya? atau apa sih? takutnya takut apa? iya kalo sekarang inget ke belakang ya, sekarang gak takut lagi kan ada Tuhan pulihkan iya kalo dulu waktu masih kecil, ketemu sama orang itu gak tau dia akan nanya apa gak tau dia tuh, ketakutannya adalah what if saya gak bisa ngomong gitu what if saya kalo ditanya apa-apa gak bisa jawab jadi sebelum orang yang nanya, ini saya udah langsung, langsung diem sendiri gitu dan lucunya sekarang kalo ketemu sama temennya mama, yang kenal saya dari kecil yang ini ini kok bisa bawel banget sekarang ya, dulu kan masih kecil gak bisa ngomong gitu jadi kayak semua, keluarga maupun temen-temennya mama, papa yang kenal saya dari kecil, lihat perbeda itu bener-bener radikal banget dari yang pendiam banget, sampe sekarang gak bisa diem oke gak bisa berhenti ngomong iya, takut tuh karena ketika orang tanya, kamu takut kamu gak bisa jawab gitu i think ketakutan terbesar adalah gak bisa jawab hmmmm iya iya dan juga emm gak tau ya, kagok gitu jadi kalo sekarang liat orang anak kecil pemalu i'm like oh my goodness, kayak aku masih kecil gitu jadi ada harapan, ada harapan nanti kalo lebih besar bisa juga jadi jadi bawel ya dan itu berubah ketika kamu mau gak mau jadi model ke New York itu ya? jadi model tetap pemalu oke tapi emm bisa mulai belajar, memaksakan diri, berinteraksi sama orang iya, it's like you create another persona karena tau bahwa professional, bener iya, the professional persona itu gak bercanda ya, karena kalo dalam pekerjaan itu pakai apa, istilahnya kayak professional cap iya, cap sama personal cap jadi kalo lagi personal Tracy apa adanya yang sebenernya adalah pemalu iya tapi kalo lagi harus bekerja i have to be friendly, harus menyapa orang harus harus ramah-ramah kebanyak orang jadi itu udah kayak menyingkirkan ketakutan dan sifat pemalu dan memberanikan diri untuk professional harus profesional harusnya apa orang harusnya apa kabar mereka dan sebagainya tapi lama-lama terlatih loh terlatih iya, jadi mahir jadi mahir jadi karena perbedaannya tuh signifikan banget aku masuk ke sebuah kayak lagi-lagi motretan nih waktu masih remaja ke studio dengan malu-malu seperti aku ada apa adanya itu membuat sesuatu jadi gak nyaman orang jadi kayak hi gitu hi terus diem gini terus jendangin dia udah diem itu bener-bener gak nyaman tapi pas aku bilang you know what baseline kali aku harus lebih ramah aku datang good morning hi my name is Tracy i'm from Bali hi good morning gitu itu suasana berubah loh studio nya tuh jadi lebih menyenangkan orang-orang jadi antusias lebih ringan lebih ringan dan juga akhirnya banyak cerita-cerita dari mereka juga maka akhirnya bercerita gitu jadi jadi menghidupkan suasana dengan kerama-ramahan so i think komunikasi itu one of the very kunci utama untuk meng meng apa to warm up the room iya untuk menghangatkan suasana menjadi termostat yang termostat iya kan jangan jadi temperaturnya kalau kita masuk dengan hati panas atau marah ya jangan diikutin gitu ya iya iya kita harus setel tuh termostat kayaknya gitu gak sih kayaknya sih dalam segala suasana ya maksudnya gini kita pasti kayak apalagi kayak orang yang tinggal di kota besar kayak Jakarta gitu nyetir mobil kena macet frustrasi dengan orang nyetirin sembarangan kesel tiba di suatu tempat kita punya pilihan loh kita mau bawa kemarahan dari jalan itu nyebarin ke satu kantor kita atau kita mau bilang enggak 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 cukup berhenti di saya saya mau masuk dengan sesuatu berbeda i wanna bring dari rumah tadi yang kebahagiaan dari rumah bukan dari jalan gitu i think it's a decision sih untuk bisa membawa suasana berbeda di sebuah ruangan although enggak berarti kita mendenai perasaan kita ya you still need to deal with your anger and your sadness tapi harus ada apa ya waktu yang disisihkan kayaknya gitu ya gimana coba namanya manusia ya punya emosi rasa Tracy ini lahirnya di Surabaya ya numpang lahir bukan Arek Soroboyo iya jadi numpang aja numpang lahir dibikin di Bali dibikin di Bali Bali made made in Bali 8 bulan mama memutuskan untuk ke Surabaya melahir kan abis itu abis itu balik ke Bali mama semua keluarga balik ke Bali tapi karena mereka masih hidupnya masih belum ekonomi belum stabil iya aku dititipin ke oma opa dulu di Manado enggak di Manado di Kalimantan oh di Kalimantan jadi oma kan orang Manado iya opa sebenernya bukan opa sih harusnya namanya kai kai itu bahasa Banjar artinya kakek kakek oke kai jadi kai aku itu orang Banjar tapi tinggal di Tarakan Kalimantan Utara dulu Kalimantan Timur sekarang gak diganti nama Kalimantan Utara iya pasal gak kalut ya gak kalut hidupnya kalut iya so i grown up di Kalimantan sebenernya 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 itu umur berapa SD berarti kaburnya enggak sampe umur 6 tahun oh sebelum SD masih dari bayi sampe umur 6 tahun oke jadi ee bisa dikatakan oma dan kai ikut membesarkan iya betul jadi aku dibesarkan di keluarga iya ee dengan pengajaran jaman dulu kalah oke oma opa tuh yang bener-bener strik banget iya kayak orang Belanda iya campur Kalimantannya strik banget gitu iya Belanda Kalimantan strik mereka kan usianya lebih dari baby boomer tuh ya baby boomer tuh kan orang tua opa lahir tahun 1923 sama 1932 nah itu udah apa itu namanya generasi iya ya generasi pejuang oke pejuang oke oke karena mereka orang dari perang iya 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 melawan penjajah penjajah jadi kaki aku tuh dia intel untuk angkat udara Indonesia iya oma perawat di rumah sakit gitu iya kok Florence Nightingale banget ceritanya oh iya oh iya iya oh gitu jadi ngerawat terus jadi gitu ya kali ya terus dijodohinnya sama ada satu opa yang kerja sebagai dokter di rumah sakit tersebut iya iya dikenalin akhirnya jatuh cinta di kota Balikpapan ah pas banget nih suami saya lagi di Balikpapan iya dari Tenggarong menuju Balikpapan kembali lagi ayo jangan lupa makan soto banjar sama jangan lupa makan kepiting enak banget iya oke Tracy jadi setelah dari 6 tahun itu kembali ke Bali iya sekolah lah di Bali iya dan yang lain-lain itu terus dia adalah anak yang ya yang aku tahu dari cerita-ceritanya tuh independen banget bisa nih misalnya orang tuanya ada urusan misalnya meeting atau apa gitu ya dia ditinggal nih di pantai kalo zaman sekarang kan anak ditinggal di kaya daycare kalo dia ditinggal di alam kalo di pantai tuh dia bisa main-main-main kasih uang jajah gak kasih uang jajah open bill di warung open bill baso biru yang di pantai itu langgan aku dari kecil aku hutang terus sama dia kayak om nanti mama bayar sore oh jadi dateng makan gitu makan gitu and then you will play at the beach sama anjing-anjing sama ketemuan anak lain gak sih? atau omosir lu? iya sering sendiri kadang-kadang sama anak campuran yang di legian iya dan itu adalah masa kecil yang normal ya untuk anak-anak Bali itu normal nah Bali di tahun late 80s early 90s itu aman banget jadi contohnya kita kalo ke pantai aja ini bawa perhiasan ya kita lagi mau berenang taruh sarung taruh dompet kita taruh ini kita tuh berenang di laut seharian kita balik gak ada barang hilang gak ada barang hilang serius di Bali tuh aman banget rumah tuh hampir gak ada yang ngunci rumah dulu tuh Bali tuh bener-bener sejahtera dan damai dan aman i think lately karena terlalu banyak orang masuk pendatang 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 tinggal di Bali mempengaruhi mempengaruhi akhirnya banyak sekarang gak mungkin kita taruh handphone hello eh tapi 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 gak sih jangan dicoba di rumah ya tapi beberapa kali ada tamu datang ke coffee shop ku terus kuncinya ketinggalan di motor gak pernah hilang sih aduh syukur ya iya syukur marita jaga Bali seindai seindai jaman dulu kalo itu kalo di kota besar misalnya di Jakarta aja gitu ya itu udah selesai aku jangan ditantang ya maksudnya jangan kamu kesini terus aku mau coba tinggalin kunci motor jangan tapi maksudnya aku pernah lihat itu mungkin sisa-sisa peninggalan daripada yang dulu ya bawasannya pasti nanti ada yang entah beli parkirnya atau siapa yang bu itu dah kuncinya ketinggalan loh bu ini you know like they will come and tell you they're really really kind orang Bali tuh banyak banget masa kecil ya soalnya di Bali ya kalo bisa ngebayangin dulu tuh kuta tuh rame of course elegihan tuh rumah rame tapi seminyak tuh sepi kerobokan tuh sepi banget terus canggu tuh apa itu canggu apa itu canggu iya dan dulu tuh orang tuh kalo pulang kerja naik sepeda semuanya jarang ada punya motor jadi naik sepeda tuh sebuah luxury mobil juga luxury jarang mah ada mobil dan motor naik sepeda tuh kayak tua banget ya tapi ini beneran loh ini cuma kayak berapa dekade yang lalu gitu naik sepeda ratusan sepeda dari kuta sepeda warna hitam gitu yang gede yang sepeda kuno gitu sepeda ontel itu ya ontel bener mereka bisa puluhan ratusan pergi dari mana itu mereka tinggal di tabanan deh kayaknya kalo gak di canggu di tabanan terus mereka kerja mereka kerja ke kuta semuanya megaye megaye di tuh di kuta nanti pas mulih naik deh sepeda rame-rame gitu cantik banget sore nanti pagi sama lagi aduh soft beautiful banget bali jaman dulu iya kayak aku masih kecil schedule nya selalu sama pagi hari bangun tunggu bus sekolah kalo ketinggal bus sekolah mamaku harus nantarin terus nanti pulang sekolah makan cepet-cepet abis itu ke pantai everyday? tiap hari pas lagi tinggal di legian tiap hari ke pantai hello ke healing inilah healing sesungguhnya udah gitu ke pantai nih ke pantai legian pantai double six itu tuh dari rumah aku tuh cuman 5 menit jalan kaki eh 5 menit aku tinggal di jalan double six soalnya waktu masih kecil abis itu ke pantai itu pantai jauh banget soft itu sekarang tuh deket banget kan dulu tuh jauh banget pantainya dan dulu warnanya biru makanya blue ocean dulu tuh biru jernih gitu so i berenang kalo gak aku bawa boogie board aku kalo gak berenang-berenang aja tengah laut ngapung gitu di air ngayel-ngayel jadi mermaid apalagi tuh waktu the little mermaid baru keluar videonya so i just enjoy tinggal di pantai sampe nanti pokoknya aku pulang itu jam sunset kalo gak mama papa jemput ya aku pulang sendiri tiap hari gitu dan itu jaman dulu kan anak kecil gak ada handphone ya gak dikasih tau eh ayo mama mau jemput kamu jalan ke depan gak? you just know hanya liat langit aja kalo gak ada handphone aja atau ini udah jam 6 lagi udah beberapa langkah nih oke udah mau sunset gitu gak ya oke karena ga gelap guys pulangnya jadi takut jadi mendingan sebelum gelap gulita harus pulang itu setiap hari oke, dan kalau enggak, ini ya, weekend weekend aku bakalan nginep di rumahnya Chandra Chandra kan temen-temennya kita, itu dari ke masih kecil aku selalu nginep rumahnya dia, itu rumahnya di Tuban oke, abis itu ikut dia ke gereja katoliknya yang di jangka Tiga Plaza itu, so either I stay at home atau aku numpang di rumah temen karena rumahnya rame terus, banyak dia punya saudara, oh jadi kamu ngerasa disitu lumayan lah banyak orang gitu ya, daripada sendiri terus gitu ya, betul, aku anak tunggal sampai umur 10 tahun, jadi rumah aku sepi setelah 10 tahun itu oke, jadi anak tunggal sampai umur 10 tahun speaking om 10 tahun, itu enggak jauh dari ketika umurmu 14 pertama kali ikut cover girl majalah mode kamu menang, itu yang kirim fotonya kami interupsi percakapan ini dengan pertanyaan penting enggak penting yang perlu kamu simak silahkan dijawab singkat, kalau perlu dijelaskan jangan terlalu panjang apa yang paling enggak kamu suka ketika menjalankan pekerjaan sebagai super model pada saat itu? yang paling enggak enak dari pekerjaan model adalah pas lagi foto untuk baju musim panas di musim dingin baju musim dingin di musim panas jadi karena kedinginan dan kepanasan karena untuk musim berikutnya soalnya iya, dan wajah harus bisa harus, kalau kepedingin pakai baju winter musim panas, kepanasan, terlihat tapi pura-pura kedinginan atau kebalikannya, kedinginan pura-pura kepanasan oh beda ya muka panas sama dingin tuh ya? iya, tapi harus berpura-pura acting oke seandainya kamu saat itu tidak ke New York di umur 14-15 tahun itu dan kamu stay di Bali kira-kira kamu ngapain? jaga toko, urus bisnis di orang tua yaitu? mama papa punya toko retail di beberapa lokasi di Bali pasti saya akan jadi pegawai pakaian penjual pakaian penjual pakaian lebih kerennya fashion designer sih oke bila hanya ada dua warna di dunia ini oke saya pilih hitam dan merah kamu pilih yang mana dan mengapa? sebenernya sih funnya merah ya karena kayak power gitu ya hitam itu kayak sedih gitu kayak duka gitu rasanya tapi kalau lagi gemuk kayaknya hitam sih enggak, jangan-jangan pasti kurus pasti kurus langsing, langsing sehat langsing sehat merah oke mengapa menurutmu orang perlu Tuhan? karena orang enggak perlu hantu enggak begini orang perlu Tuhan karena tanpa hadirat Tuhan kita akan merasa ada sesuatu yang berharga yang missing terhilang dalam hati kita karena ruang hati kita itu terlalu besar yang enggak bisa diisi dengan harga-harga ciliniawi hanya Tuhan yang bisa menuhi ruang hari tersebut jadi tanpa hadirat Tuhan kita akan bisa kosong itu yang kirim fotonya? mama oh mama ambisi pengen kamu jadi model mama itu mamaku lumayan tinggi ya 168-169 jadi gue langsing banget dan dia tuh bermimpi dari masih remaja pengen jadi model tapi kan eranya belum segitu canggihnya maksudnya modeling di Jakarta pun juga masih terlalu dikit ya di tahun 70-an, 80-an itu masih terlalu dikit sehingga dia enggak dapat kesempatan untuk jadi model dia model-model untuk toko ada nama toko Leather, Melibra di Kuta zaman dulu dia ikut-ikutan jadi pose-pose gitu dia suka banget di foto oke jadi pas dia lihat when I was aku usia kayak 13 ke 14 dia tiba-tiba menjulang tinggi dari 150-an ke 173 173 cm pas umur 13 tahun guys betul, sekarang Puji Tuhan enggak berhenti di 181 jangan naik lagi ya jangan lagi, aku sering kayak jeduk terlalu tinggi enggak enak juga sih i have another name di sekolah kegiatan tinggi aku back to the story jadi mama aku pikir kayak gimana caranya biar aku lebih kan tadi ya setelah aku pemalu, pendiam gagap juga sama suka bungkuk iya, karena temen-temen enggak setinggi kamu jadi bawaannya tengin-tengin ya sepedek mereka gitu jadi mama pikir gimana caranya nih biar anak ini bisa lagi percaya diri akhirnya diikutkan ke majalah majalah gak cuma majalah mode, semua dikirim ke majalah gadis ikut aneka ikut majalah mode ikut anita cemerlang pokoknya semua ada kompetisi apa aja mama aku pasti daftarin aku gitu oke terus kamu tau gak tapi udah di daftarin? mama bilang pokoknya mama daftarin kamu ya tapi pas tiba-tiba dapet dapet ininya dapet selamat untuk menjadi finalisnya itu mama aku yang buka barengan sama aku gitu dan aku really kaget sih mama aku seneng banget aku belum tahu implementasinya apa kayak what does it mean untuk ikut kompetisi tersebut mama bilang kita harus ke Jakarta ya nanti ya kita harus ikut mama siapin bajunya siapin barang-barangnya semua rambut aku dibawain ke salon karena kan rambutnya panjang dan karena anak pantai ya iya terus mama bilang jangan terkenal matahari ya nak gitu pokoknya di di groom ya grooming in a healthy way karena bahasa grooming sekarang seneng banget ya karena matasinya jadi jelek tapi when you say groom you actually groom untuk membuat jadi dirawat 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 oleh mama dibawa ke salon dan sebagainya rambut aku kan pirang diitamin gitu nah tapi kamu waktu itu udah ada basic model belum? misalnya dimasukin sanggan iya ada jadi eksekuli kulir aku tuh waktu masih kecil itu cuma 2 yang aku pernah di daftarin pertama bahasa Inggris gurunya orang bule namanya Master John aku masih inget sampe sekarang karena dia tuh frustasi ini anak kenapa gak bisa-bisa bahasa Inggris wait wait aku tuh gak bisa bahasa Inggris sampe aku kamu tuh bentukannya bule banget ya bapaknya orang Brazil nih iya ibunya Manado Kalimantan ada Chinese juga iya and you don't speak English gak bisa bahasa Inggris aku tuh gak bisa bahasa Inggris sampe kamu tinggal di Bali loh bahasa Inggris biasa disini aneh banget gak tau kenapa gak bisa ngeluarinnya jadi aku bisa bahasa Portugis tapi gak bisa bahasa Inggris oh itu aneh lagi aneh kan iya aku bisa bahasa Portugis gara-gara aku umur 11 tahun tinggal di Brazil oma aku paksanya aku harus pake bahasa Portugis tapi bahasa Inggris tuh gak bisa Sof dulu aku waktu itu tinggal di Amerika aja aku kok ngomong gini i go there you you go you walk iya kayak gitu you eat this gitu yang kayak kayak anak anak tekad juga masih lebih jago kalo bahasa Inggrisnya gak ngerti jadi aku tuh gak bisa ngeluarin bahasa Inggris grammar nya tuh suka salah-salah terus ketakutan untuk nyoba dan sebagainya jadi sebenernya bahasa Inggris tuh model nekat harusnya sih tapi aku gak berani gitu temen-temenmu kan banyak yang Indonesia bule banyak banget betul dan they have English speaking parents kan ketika kamu main rumahnya kan harusnya udah lihat aku temennya kebetulan bukan sama Indonya bukan Indo Inggris atau Amerika aku temennya kayak contohnya Chandra Chandra dia Swiss bahasanya apa? dia Jerman Jerman terus temen-temen aku Yanina, Sanita, Cynthia juga Jerman Luna Luna juga Jerman harusnya dia Austria oh jadi gak Inggris juga gak ada yang Inggris jadi semua gak boleh sama anak-anak European gak ada yang bule Australia kayak gitu bule Amerika ada sih ada bule Australia ada namanya Chenoa dia tuh jago banget bahasa Inggris yang Made Warung Cheno Made Warung iya dia tuh kayak bahasa Inggris kayak wow gitu tapi gak bisa gitu gak bisa keluarnya ini lucu ya iya so anyway kamu kesana kamu juara modeling yang modeling ini ya oh sorry aku lesnya selain bahasa Inggris lesnya modeling juga pernah les di Bali nah waktu itu pas lagi les modeling di Bali itu dijadiin cara jalan gitu terus tapi belum lancar sih tapi lumayan lebih percaya diri lah lumayan bisa pakai sepatu hak tinggi oke itu belajar di namanya aku lupa ada dua ke tempat ya aku lupa satu lagi namanya apa tapi setelah itu aku dijadiin sama Ajus namanya Ajus modeling tapi satu lagi sebelumnya ada lagi satu lagi ada ibu orang Bali yang ngajarin aku cara jalan itu anggun banget dia orang Bali asli cantik gitu dia ngajarin tapi aku kok lupa namanya jalan anggun tuh maksudnya kayak floating gitu kayak jalan kayak jalan kayak jengiah ya kayak orang itu kan Dian Sandro katanya belajar jalan apa ya metode Jepang tuh biar kayak orang banyak keren banget ya kayak floating ya floating iya aku tuh jalan tuh dulu tuh sembarangan terus di jalan modeling jadi lancar jalannya jadi kayak lebih elegen lah iya tapi guru aku yang terbaik tau gak siapa? siapa? Jay Alexander siapa tuh? dia tuh yang American Idol bukan American Next Top Model yang orang item dia tuh guru jadi aku pernah dibilang sama temen aku di agency aku di New York dia bilang if you want to learn how to do a runway sorry di Paris kamu mau banyak fashion show dia bilang kamu harus belajar jalan ala catwalk yang bener karena ala Indonesia tuh beda banget sama ala di sana yang aku pakai yang aku cara jalan Indonesia itu tuh udah laku di sana oke pause sebentar cara jalan catwalk Indonesia dengan cara jalan catwalk di Paris itu beda banget beda sebelum kita kesana buat temen-temen yang mungkin sebentar sebentar ini kok tiba-tiba ini lompat-lompat ya karena kita kayak gini kalo cerita nanti pasti balik lagi kok aku kasih tau bro jadi dari umur 14 tahun dia menjuarai covergirl majalah mode mode itu lalu dari situ tiba-tiba dapet kesempatan dua kompetisi lagi elite model Indonesia sama elite model internasional iya dan dari tujuh negara yang pertama juara satu mewakili Indonesia di internasional oke setelah itu yang di internasional menang 15 besar dapat kontrak eksklusif bekerja untuk agensi seluruh dunia elite model seluruh dunia elite model seluruh dunia means you get to travel i get to travel di usia 14 tahun oke jadi berangkat lah anak umur 14 tahun ini ke ke New York itu pertama kali atau keluar 14 ke 15 udah 15 tahun ya udah pertama kali ke Amerika enggak pernah ke Amerika sama orang tua tapi pertama kali sendiri ke Amerika keluar negeri pertama kali sendiri oke waktu itu dia pertama kali sendiri ke Amerika sebelum kita tanya soal tadi maksudnya apa sih kok catwalknya beda Indonesia sama Paris aku mau tanya dulu begitu kamu tahu kamu harus ke Paris eh sorry New York orang tua gak bolehin oh kirain orang tua malah bolehin makanya ini aku bilang mama papa ini gimana sih dulu pas gak suka modeling malah di push sekarang udah mulai suka modeling malah gak boleh gak boleh karena menurut papa papa harus selesai sekolah dulu sekolahnya harus selesai dulu iya lah SMP itu iya masih SMP aku bilang dan ini kesempatan tuh gak dua kali datang ya maksudnya gini dunia modeling itu sulit banget untuk masuk di internasional i was the first model yang pernah dari Indonesia ya yang tanda tangan dengan kontrak eksklusif buat agensi elite di seluruh dunia oke yang base nya di New York City jadi aku pikir bahwa kalo ini aku hilang kesempatan ya gak akan bisa balik lagi so because of that i was begging my parents aku bilang mama papa boleh gak aku pergi gak boleh aku janji akan sekolah correspondent school dan aku akan apa namanya correspondent school iya ada sekolah correspondent school online school iya kalo sekarang online dulu kan gak ada dulu harus pakai dulu harus dikirim pakai surat iya karena belum ada internet iya aku pernah ngerasain homeschoolingin anak-anak dengan dikirim badge gitu iya kan iya terima buku-bukunya sama surat-surat iya reply ke mereka anyway sehingga cerita i said this aku bilang gini soft ke orang tua aku maaf please aku pengen banget pergi kamu pengen? aku pengen banget sekarang akhirnya pengen kenapa? karena belum ada moda Indonesia yang pernah oh kamu tau itu? aku lah jadi kamu La saya mau jadi yang pertama kenapa membuat aku ya lebih baik menjadi yang pertama daripada yang terbaik hahaha karena kalo yang pertama gak ada yang bisa menyingkirkan posisi kita kita yang pertama nanti kalo terbaik ada yang lebih bagus lagi kita gak terbaik lagi ya itu aku dari 14 tahun, tuh bikin dikit-dikit i wanna be the first one karena the best pasti lah, orang lebih bagus pasti banyak lah gitu akhirnya setelah aku negosiasi dengan mama papaku makanya bilang boleh tapi coba dulu setahun kalau aku gak aneh-aneh, gak nakal pokoknya gak hidupnya aneh-aneh, aku boleh stay tapi kalau aneh-aneh, mereka bisa tarik aku karena aku ke bawah umur jadi parental garden harus ada tulisannya MPR harus ada tahan kontrak yang menginjinkan anaknya tinggal selama berapa lama terus aku harus tinggal di apartemen dimana apartemen tersebut untuk anak dibawah umur jadi semua dibawah umur 16 tahun di apartemen aku tuh ada chaperon yang ngecek kita jam berapa pulang kita jam berapa pergi dan sebagainya jadi ada yang jagain jadi itu lapor ke mama? iya, kalau diperlukan lapor ke orang tua tapi bawasannya mama tau kamu disana dan gak bisa ditemani itu? iya, i don't know ya, aku bersyukur banget sih bapak aku tuh orangnya cukup cukup mengizinkan aku untuk hidup mandiri ya di usia masih sangat muda 15 tahun ke New York ya Tuhan kebanyakan itu jaman dulu ya bukan sekarang sekarang kan masih ada kita bisa nonton YouTube dulu gimana caranya ke New York jaman dulu kan gak ada itu kayak antar berantar itu kayak maksudnya anak yang gak besar-besar Inggris tiba-tiba kopernya bukus koper semua barang di koper dan bye Indonesia, hello New York gitu and you know what Sof? gak ada yang jemput aku di airport siapa dong? salah hari karena kalau di Indonesia itu kan kita satu hari di depan kita flightnya 18 jam atau 22 jam ke New York itu tiba-tiba di hari yang sama makanya salah hari makanya belakang tengah satu artinya tengah dua tiba gitu tiba-tiba hari sama karena mereka satu hari behind us terus aku di JFK di airport itu gak ada yang jemput dan JFK itu kan bukan airport yang menyenangkan eh enggak itu besar banget ya dan gak ada yang jemput aduh my goodness i think yang aku yang ngebantu banget adalah pertama aku Mika kan katanya ada yang jemput pakai kertas gede gitu di airport kayak Trish Trita Elite Modern Management aku udah nyariin kok banyak gak ada pasal berguna gak ada udah berjam-jam berlalu gak ada ini ya puji Tuhannya adalah papa aku pernah kita pernah ke Los Angeles waktu masih kecil papa aku tuh lupa booking kamar hotel akhirnya dia pergi ke dinding di airport yang dinding itu ada telepon ada gambar gambar hotelnya dia pick up nah pick up abis itu dia bilang iya we are in this airport di ini can you pick us up nanti tiba-tiba ada shuttle datang dari hotel tersebut jemput kita itu waktu itu di LA aku inget banget jadi kamu inget itu pernah terjadi akhirnya aku cari wallnya dimana yang ada banyak telepon yang ada gambar hotel-hotel pernah gak ada di Amerika kayak gitu kan yang di hotel yang di airport itu hotel yang itu so i pick up i pick up ada bentuknya kayak Barbie aku bilang ah dia jadi kamu tau gak aku dimana itu itu aku tinggal di Brooklyn sekarang ngerti itu di Brooklyn di middle of nowhere itu hotel cuma 2-3 lantai yang hotel ghetto gitu Brooklyn Brooklyn akhirnya aku tiba di sana udah malam banget udah capek banget dan aku tinggal di hotel udah ada suara aneh-aneh dari kamar sebelah aku gak pernah telepon mama papa aku aku cuma telepon agensinya aku untuk bilang i'm here tapi bener hotelnya itu itu hotel tuh aneh banget hotel-hotel aneh tapi bener gak itu hotel yang designate enggak you just chose I chose a random hotel untuk karena gak ada yang jemput for that night for that night terus? dan ada suara aneh-aneh dari sebelah of course my agent ibu Brigitta Maria sama ibu Tety message kalau minggu kan kita ngomong telfon dan Tracy kamu sekarang pindah ke Manhattan cari hotel idel yang hotel signature kayak Hilton lah Sheraton lah Hyatt lah kayak brand name go akhirnya aku jam 2 pagi berangkat dari hotel ghetto ini yang udah bayar lunas aku bilang no refund, it's okay aku pergi ke New York akhirnya tuh kayak di film-film jam 2 pagi dari Brooklyn ngelewatin Brooklyn Bridge atau Queens Bridge aku lupa itu ngeliatin kota Manhattan iya tau kenapa aku berani dengan this adventure aku 3 hari loh di hotel gara-gara film Home Alone 2 Home Alone 2 apa 2 ya yang dia lost di New York iya iya 2 kayaknya Home Alone 2 kalau gak salah gara-gara itu film itu bikin aku jadi kayak gak takut sama New York karena aku inget bahwa pokoknya Michael and Calvin kan having so much fun gitu minus gak ada orang jahat penjara ku sih akhirnya agency found me dan for the first time i actually end up living an adult life aku hidup sebagian orang dewasa di usia 14 di usia 15 sekarang udah 15 nih 15 tahun di New York dengan bahasa Inggris terbatas harus acting very professional sebagai model menyampingkan sifat anak-anak aku soft aku bawa bodega Barbie loh kesana ya iyalah 15 tahun dan aku tuh late bloomer juga gitu ayuh masih main Barbie di apartemen sisi rambut masih sampe aku ditawain sama model-model kayak kayak mereka lebih tua dari kamu kita seumuran tapi mereka semua dewasa orang muda kan dewasa cepet ya oh itu semua umur seumuran oh itu semua umur seumuran seumuran 14 tahun 15, 13, 16 ini kata-kata di bawah umur semuanya tinggalnya ini apartemen khusus untuk model di bawah umur nanti umur 16 tahun baru mereka boleh tinggal sendiri Trace this scares me kalau ini terjadi sekarang kamu bilang ini ada disana apartemen khusus untuk model-model di bawah umur i know right siapa yang jagain itu siapa yang ikut ini siapa yang ikut ini siapa yang ikut ini ada chaperone chaperone gak boleh ada cowok masuk gak ada cowok pernah masuk semua anak kecil kayaknya imagine nya anak-anak kecil tapi tinggi-tinggi semua kayak badannya badan dewasa tapi semua masih umur 13 nah itu kan yang terjaga dari yang pernah ketemu umur 12 tahun tingginya udah 75 umur 12 tahun 175 udah kayak perempuan banget badannya itu kan harus ada ngejagain dari maaf ya om-om gatel gandung-gandung itu nah ini anehnya ya gak tau ya Sofia apa aku gak tau kenapa ada perbedaan loh jaman dulu sama jaman sekarang oke nih kayak aku jaman dulu tuh ya aku pergi sama temen-temen aku bukan aku belum pernah melihat ada om-om genit ya belum itu mungkin perlindungan dari Tuhan itu hidupku ya tapi sekarang aku lihat aja kayak anak-anak remaja aja yang anak sekolah bukan model loh sering disamper-samperin gitu kayaknya kenakalan kenakalan orang dewasa kenakalan tanda kutip ya itu jauh lebih banyak sekarang deh daripada jaman dulu mungkin jaman dulu eksplorasi seksualitas orang tuh mungkin masih lebih ketim karena takut agama mungkin takut agama rasa malu sekarang tuh I think the world is lebih gila daripada jaman dulu sekarang tuh kita aja aku lihat anak-anak SMP SD itu aku takut untuk mereka I'm scared for them karena bahayanya tuh lebih banyak pada jaman dulu jaman dulu tuh gak sebahaya jaman sekarang menurut aku sih gitu jangankan perempuan ya aku anakku laki-laki aja aku tetep takut iya karena banyak bener walaupun anak-anakku bener bener gak bisa kamu masih underage banyak crazy people gitu tapi kalau aku sih melihatnya ini bener-bener perlindungan Tuhan sih you had to go that journey iya dan Tuhan bentuk kamu disitu gitu iya nah tapi kan waktu akhirnya selesai kontrak 1 tahun itu kamu kembali ke Indonesia aku traveling kemana-mana selama 6 tahun ada masa ke Indonesia ada masa ke Brazil ada tinggal di Paris ada tinggal di jadi gak pulang-pulang tuh pulang setahun 2-3 kali oke ya liburan tapi gak pulang for good kan you had to go back again wow iya it's so much fun Sophie it's so much fun aku sekarang liat ke belakang ya betapa aku bersyukur banget punya pengalaman modeling internasional aku jalan di New York Fashion Week di Paris Fashion Week aku iklan untuk Benetton di seluruh di Milan untuk seluruh dunia dengan fotografer terkenal I travel to Hong Kong to Spain to São Paulo to 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 Sydney a lot of other big cities gitu you saw the world I saw the world dari lensa anak remaja kami interupsi percakapan ini dengan pertanyaan penting gak penting yang perlu kamu simat selain Bali bila boleh memilih kamu akan memilih tinggal di mana? selain di surga itu nanti bu oh nanti di bumi ibu geng Alisa Hair ya itu siapa dia? siapa dia? siapa dia? nanti aku dilatih ya di sini ya guys Oxford UK Inggris? mengapa? aduh itu heaven on earth tempatnya historical di universitas tertua bahasa inggris di dunia terus kotanya aku kenal banyak teman-teman disana dan juga restorannya aku suka banget makanya suka kamannya gede bisa orang-orang bisa gereja bagus banget atau dibapis sana jadi kayak banyak memori indah dan aku suka tinggal di sana oke kamu menurutkan diri sendiri capable of singing? singing in the rain gak? singing sendiri gak? jangan kalau mengusir orang di sebuah pesta izinkan saya bernyanyi masa sih eh? kan orang-orang menadu bisa bernyanyi tapi ya kok bisa gak bisa nyanyi gitu ternyata my theory ya adalah Tuhan gak mengizinkan saya bernyanyi karena kalau saya bernyanyi sih gak mau berkotbah enak dong nyanyi gak usah siap 4 hari persiapan kotbah mikirin analis mikirin teori mikirin argumentasi mikirin historis mikirin historisnya capek loh iya jadi juga sama juga kan kurang lebih 20 menit juga kan nyanyi ya so gak apa-apa it's okay biar posisi buat yang lain aja buat Ibu Sofi dan Pak Pogi Sebagai manusia Ibu Tracy mengapa kita perlu memaafkan kenapa kita perlu maafkan karena kita hidup dunia yang rapuh banyak sekali manusia yang rapuh yang akan saling melukai dan kalau kita tidak mengampuni sesama kalau istilah Kristen adalah kita tidak akan diampuni oleh maha kuasa karena Tuhan mengampuni kita kita dipanggil untuk mengampuni sesama kita sebagai bukti ucapan syukur kita kita tetap diampuni oleh Tuhan jadi sebenarnya pengampunan itu diperlukan untuk restorasi pertemanan keluarga dan sebagainya serta membawa kedamaian dalam hidup kita dan hati kita jadi pengampunan itu bagian dari hidup sebagai manusia yang telah dikebus oleh Tuhan melalui pengampunan Tuhan kepada kita jadi poinnya adalah pengampunan itu adalah obat dari segala macam luka dan bila kita menolak untuk melakukannya berarti kita tidak mau menerima obat jadi kalau kita tidak mau mengobati dengan pengampunan kita akan semakin terluka dan luka itu ya melebar kalau tidak disembuhkan dengan benar melebar melebar mengatir orang lain juga bisa menginfeksi orang lain bukan cuma kita sendiri yang terinfeksi I saw the world dari lensa anak remaja yang yang antusias, yang gak pengen pulang ke Indonesia yang just learn so much from this experience it's so mengagumkan banget sih kayak kalau liat ke belakang ya pertama, I feel so safe sekarang ngeliat ke belakang kayak ada story-story dari model-model yang sekarang they came out tentang hal aneh yang mereka alami dan aku mikir kayak yang aku gak ngalamin jadi gak ngalamin gak ngalamin belum pernah disamperin sama om-om genit gak pernah ditawarin narkoba gak pernah di aneh-anein lagi clubbing lagi pergi traveling gak pernah dapet kontrak yang shady gitu ya kontrak yang shady katanya modeling tapi pas masuk loh kok begini kok ada aneh-aneh gitu enggak very professional, my agency very very good gitu jadi makanya kalau sekarang aku mulai ke belakang ya ada perlindungan Tuhan sekalipun aku waktu itu belum kena Tuhan secara pribadi tapi tangan Tuhan melindungi dan He preserve me Dia mengbungkus aku dengan perlindungannya gitu so I don't have trauma makanya aku lagi lihat video tentang ada model memberitahukan trauma mereka saat mereka melakukan modeling yang harus dilihat badannya iya kalau ukur sih itu hal yang normal ya yang kebarangan ini loh oh iya kasian ya sebuah kompetisi yang mengukur dan harus telanjang itu aneh sekali gitu iya itu menyedihkan dan itu hal yang gak benar gitu tapi kayak gitu sih enggak iya so I am protected by in that way so I have a beautiful memory akan new modeling I'm extremely grateful oh my goodness I am so jealous in such a way right now not in a bad way I'm like I'm so jealous it's so adventurous Sophie aku bisa pergi ke banyak negara ketemu banyak orang dan makan nyoba makan dan itu bener-bener membuka penerian aku bahwa dunia itu besar sekali gitu bahwa kita tuh cuma setitik debu di dunia yang begitu luas dan besar iya and I've learned so many things jadi aku observasi aku pergi ke sebuah restoran lihat wow cara mereka menata restoran seperti ini atau ke fashion designer aku pergi ke Jean Paul Gaultier ketemu dia aku lihat gimana dia seru banget i met Jean Paul Gaultier ada fotonya ada videonya tapi ada fotonya ada di youtube iya ada videonya yang mana gak bisa babang Jean iya tapi ya karena dulu gak ada semuanya di record pengalaman tuh jadi lebih terasa iya iya karena sekarang kita selalu apa-apa foto-foto-foto kita jadi gak menaruh memori tersebut dalam pikiran kita iya iya tapi kalau zaman dulu i think kita merasakan semuanya udara kita rasakan momentum kita rasakan makanan kita ingat we remember rasa the taste the smell iya the weather the heat the wind iya 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 i still remember aku lagi di Bahamas kayak gimana rasanya lagi main di pink sand beach gimana rasanya i remember lagi party ketemu sama Britney Spears ketemu sama Britney Spears Gody Hon ketemu i remember hang out with you know like party with Jay-Z and all of these things karena gak Jay-Z you're kidding me seriusly tapi Sof ini mungkin untuk kita kayak orang Indonesia orang Indonesia kita kayak wah hebat banget tapi lu lihat asa Jakarta kita pasti pernah profesa sama Sri Brity penyanyi-penyanyi terkenal iya iya tapi kan Jay-Z kalau kita pikirnya gimana ya iya nyamper ke Jay-Z kan keinen biang sebilang punya uang lebih, dikenal. Oh, punya uang banyak kalau gitu? Banyak. Banyak. Boros tapi ya. Gak ada ngajarin detersi finansial. Nah, itu. Anak-anak sekarang tuh harus diajarin bagaimana mau manage ya. Benar. 400 ribu sama 4 M bisa sama-sama ilang dalam sehari itu? Iya, bisa. Aku 100 juta 3 hari pernah. Gak ada barang ya, pesta doang. Wow. Jadi kayak borosnya bisa. Badonci, badpesta. Iya. Padahal gak minum juga. Cuma buka payball aja udah berapa lima ribu dolar. Yang penting duduk-duduk happy-happy gitu ya. Ganti-gantian sama temen-temen. Because you have the money, you have the means gitu. Betul, betul. Jadi umur 20 ke 21 kamu merasa ada yang kosong? Ada yang kosong. Karena harta dan tahta yang aku pikir bisa membawa kebahagiaan. Ternyata enggak. I have everything with empty. Kosong. Kosong tuh aneh banget, Sof. Rasa tuh kayak masuk ke ruang hampa, ruang kosong, ruang yang gak ada isinya. Jadi my heart is so empty. Aku di tengah-tengah keramaian pun merasa, bukan kesepian ya. Merasa kosong. Nah, Kak, sejak itu aku memutuskan untuk mencari gimana caranya mengisi kekosongan tersebut. Karena punya uang banyak gak bisa mengisi. Punya temen banyak pun gak bisa mengisi. Dikenal oleh banyak orang sebagai model dan sebagainya pun juga gak bisa mengisi kekosongan di hati aku. Pacar-pacar? Aku punya pacaran gak juga. We are happy family ya. Semua. Jadi ini kalau dipikir-pikir kalau kata dunia. Ini rules untuk bikin orang bahagia. Family-nya oke, oke. Punya pacar, punya uang. Punya lebih dari cukup. Traveling, punya temen banyak. I was in the peak of my beauty juga. Rambat-lambat masih tebel banget, panjang. I'm very skinny. Living the best life yang lagi traveling kemana-mana. Tapi yet I'm extremely empty, soft. Kosong tuh hampa tuh aneh banget. Kayak, ya exactly. Kalau aku bisa describe sih seperti kita masuk ke ruangan kosong aja. Gak ada isinya. Tapi tiap hari mengalami itu di hati. Sampai akhirnya. Rasanya apa? Nangis? Rasanya tuh kayak I cried. I feel so kosong. I feel so meaningless. Hidup kayak gak bermakna. Terus aku mulai gak menikmati keseharian. And then that moment I start tuh pengen tau jawabannya apa dunia. When I ask my modeling friend. Aku nanya, do you guys had the experience of this? Gitu. Maka bilang, iya Chase aku pernah ngalami itu. Terus ngapain? Ya kita narkoba biar melupakan rasa. Atau kita minum-minum biar melupakan rasa. Atau kita hidup bebas biar kita melupakan rasa. Jadi ternyata. Ya observasi aku di masa remaja adalah orang itu narkoba. Atau minum-minum keras. Atau hidup bebas dengan seksualitas mereka. Itu pelarian. Dari tidak mau merasakan rasa kosong ini. Kan gak enak rasa itu? Karena rasa itu gak enak. Karena itu rasa itu membawa ke rasa depresi gitu ya. Kayak bisa di tengah keramaian pun kita merasa kesepian. Atau merasa kekosongan gitu. Singkat cerita, I realize I don't wanna do that. Aku gak pingin. Lari ke narkoba belum pernah hidup bebas. Wait, wait, wait. Jadi mereka kalau narkoba gak ngajak kamu gitu maksudnya. Emang gak pernah nawarin narkoba? Belum pernah? Ya mereka gak ngajakin kamu. Itu cuma cerita aja. Iya. Itu pelarian mereka. Kalau kita kemarin ini saya kesana tapi gak ngajak kamu gitu. Kamu di kamarnya main-main Barbie gitu. Iya. I go clubbing with them tapi gak pernah ditawarin narkoba. Oke oke oke. Jadi mereka bilang mereka melakukan itu. And then? So we can get away-nya mereka. Jadi mereka tuh hari Senin sampai Kamis sober. Saat Kamis Jumat mereka mulai nyoba. Sabtu masih minggu maka detox. Biar bisa kerja. Kerja gitu. Kayak ya weekend drugs gitu lah. Iya. It's really sad. Makanya aku bener-bener aku pernah ke kampanye anti narkoba. Karena because of that gitu. Because. Because. Akan menghancari hidup kita pasti. Itu harganya mahal banget. Yang kita bayar ke tubuh kita. Ke mental kita. Ke psikis kita dan semuanya. Tapi karena aku gak mau melakukan 3 hal tersebut. Akhirnya aku pikir. Apa ya? Apa ya? Agama. Akhirnya banyak orang yang punya agama tuh kayaknya bahagia gitu. And that was the first time aku realize kayak. Mungkin nih aku perlu punya Tuhan. Karena aku gak punya Tuhan dalam hidup aku. Maksudnya kayak. Secara pribadi gak? Keluarga. Kita Indonesia pasti punya agama ya. Di KTP. Tapi. I'm never born again. Belum pernah. Menentu hasilnya pribadi gitu. Hubunganmu dengan. Gini. Itu kan agama lahir. Misalnya agama dengan KTP Indonesia ada. Tapi. Bahwa saatnya kamu merasa ada satu hubungan yang personal dengan yang menciptakanmu. Itu kamu gak dapet. Enggak. Oke. Iya. And then who. Who helped you clear that? Ya. Pertama. Aku berdoa sendiri sih awalnya. Kau bisa berdoa waktu itu. Aku cuma berdoanya kayak gini Sof. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Aku mengamu. Dari umum ya kayak ngomong. Dari jauh gitu ya. Ternyata itu namanya agnostic prayer. Agnostic prayer. Artinya adalah kita tuh gak tahu Tuhan tuh yang mana. Kan semua agama kan berbicara tentang Tuhan yang berbeda-beda. Ya. Karena kita takut salah nih gak tahu yang mana Tuhan yang sebenarnya. Kita menyebutnya. Kita benar-benar kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. I see. Jadi kita langsung melabel dia bahwa. If you are this one. Kalau engkau yang menciptakan seluruh alam semesta. I'm talking to you loh. Oke. Lanjut. Namanya agnostic. Agnostic kan artinya orang yang percaya adanya Tuhan. Tapi gak tahu Tuhan yang mana. Oke. Iya. Terus udah gitu. That was my prayer. Tapi aku tuh berharap ya Sofia ada suaranya kayak Tracy. Ini Tuhan gitu. Kayak maksudnya kayak tell me gitu. Kayak apa maumu gitu. Iya. Tapi Tuhan tuh jawab loh doa kita. Makanya I think. Untuk siapa. Kamu untuk doa gitu tutup mata gak atau? Aku tuh enggak. Lagi di kamar aku sempat tidur lagi flat. Cuma kayak I want to know you. Cuma gitu doang. Oke. Tuhan yang menciptakan segala alam raya. I want to know you. Udah. Udah. Tapi gak ada yang jawab. Oke waktu itu. Oke. Terus. Tapi. Ini hebatnya Tuhan sih. Saya dia jawab. Dia jawabin dengan cara yang indah. My agent nawarin mau pindah ke Paris gak? Aku bilang oke. Ayo pindah ke Paris. Nah di Paris ini ada link with you. Soalnya kamu udah ketemu orangnya. Di Paris I met this girl namanya Dina. Our friend. Our mutual friend. Hai Dina. Dina udah aku suruh-suruh ke Bali anak ini. Tapi masih belum juga. Ayo dong Dina. What better than Bali? Paris, Paris better than Bali. Kenapa kamu bisa kenal dia disitu? Kan dia bukan model. Dia waktu itu student. Dia model. Gak gak mau ceritanya. Dia student. Dia waktu itu lagi sekuliah di Sorbonne. Udah gitu. Kita ketemuan di sebuah acaranya temen yang sama. Our mutual friend. Terus we have banyak banget temen kita yang sama di Jakarta. Karena aku juga pernah tinggal di Jakarta sebentar. Dan my boyfriend waktu itu juga orang Jakarta. Udah gitu akhirnya. Kita tukaran nomor telepon. Ini masih jaman SMS ya. Belum jaman Blackberry ataupun Whatsapp. Terus abis itu dia ngajakin ke gereja. Si Dina ini? Dina. Dina ini rajin gereja. Akhirnya dia ngajakin ke gereja. Dan so I went to church with her. At the end. Padahal aku malas. Dia ngajak ke gereja out of the blue aja. Eh gereja hari minggu gitu. Dia tuh rajin gereja. Dia orang Manado ya. Orang Manado kan kayaknya harus ke gereja tiap minggu. Iya, iya orang Manado harusnya. Udah gitu. Dia ngajakin ke gereja. Terus. Awalnya tuh aku malas banget Sof. Karena aku tuh tukang pesta. I party late. Oke. Aku tuh hari minggu tuh cuma tidur. Bangun tuh cuma kalo lagi lapar. Itu pun jam 2 siang. Kamu tuh kalo pesta ngapain sih orang kamu gak minum? Aku minum air. Aku tuh energin banyak banget. People call me energized bunny. Karena aku gak bisa capek. Jadi kamu gak minum alkohol. Tapi betap. Party sampe pagi. Ampe pagi. Ngapain ngobrol apa? Ketawain orang mabuk. Gila aneh banget sih. Oke oke oke. Terus terus terus. Ke gereja males. Iya. Ke gereja males. Karena aku pasti bawahnya siang gitu. Tapi Dina ini hebat banget. Iya. Very persistent. Makanya kalo mau ngajakin orang. Kalo pingin banget orang tuh pergi. Tanya terus tuh jangan pe orang tuh capai. Jawabnya nggak. Akhirnya waktu dia pergi. Me. So when I went with her to church. I remember pas ke gereja gitu ya Sofia. Aku pedosa banget sih. Aku tuh penghakim banget. Yang kayak. Bajunya gak cocok sama sepatunya, sama tasnya. Kayak penghakim ini jemaat gereja gitu. Apaan sih nih bajunya. Iya. Kurang ngetrend ini nih. Tapi tiba-tiba. I saw the beauty on people's face. Ada cahaya. Wajah mereka. Radiantnya mereka. Yang berbeda soft. Aku gak pernah liat. Gak pake makeup loh. Bukan lighting loh. They just. Maka pake memuji Tuhan tuh ya. Muka pake tuh kayak. Damai sejahtera. Dan bercahaya gitu. You know the glow. Aku gak pernah liat glow kayak gini. Di backstage. Atau di studio foto gitu. Enggak. There's something about the beauty of orang. Yang lagi menyembah Tuhan gitu. Aku penasaran. Ini tuh. Is it because. Apa karena. Yesus gitu. So that was the beginning. Nah tapi. Tiba-tiba aku tuh skepticalnya muncul. Dimana. Aku gak mau gampang percaya. Aku mau bikin audisi agama. Oke. Karena aku kan sebagai model di audisi oleh klien. Untuk majalah. Untuk iklan. Untuk fashion show. Kan di audisi. Kita tuh duduk di meja. Fotografer. Penata makeup artist. Clien. Apalah. Pokoknya semua lagi. Duduk kayak. Kayak Indonesian Idol gitu ya. Kayak. Meja. Meja juri gitu ya. Kita datang buat portfolio. Nah sekarang. I'm like. I'm the judge. Oke. Aku perintah agama yang mana nih. Yang cocok buat aku. Oke. And that was the moment. Yang aku mulai mempertanyakan agama. Oke. Karena ada. Ada 6 agama yang aku suka. Yang kamu suka. Yang aku suka. Oke banyak ya. Banyak. Iya. Karena aku pikir kayak. Oh ini. Bagusnya di sini. Satu agamanya opa aku. Aku kan agamanya beda. Satu agamanya. Agamanya masyarakat di tempat dimana aku bertumbuh. Satu lagi agama yang. Ada artis terkenal. Ada penyanyi terkenal di Amerika. Lagi suka banget agama itu. Hmm. Karena semua aku. Aku cari yang mana yang aku suka. Aku jejerin. Dan aku mulai tanya hal yang sama. Hmm. Tuhannya agama itu seperti apa? Apa Tuhan? Tuhannya agama tersebut seperti apa? Oh. Tuhan yang diwakilkan oleh agama tersebut seperti apa? Who is God. Oke. Terus dari itu I also ask. Kalau kitabnya mereka. Kitab suci mereka itu apa aja? Apa? Oke. Namanya. Terus apa tujuan manusia diciptakan? Pengen tau jawabannya mereka. Terus kenapa di dunia ini ada kejahatan? Terus gimana caranya kita bisa berbuat baik? Hmm. Apa untungnya berbuat baik? Kenapa di dunia ini kalau ada Tuhan masih ada kejahatan? Iya. Itu maksudnya. Oke. Ini kan ya. And then also the question about. Kalau nanti saya mati. Saya kemana? Oke. Ke agama-agama ini. Iya. Nah yang menariknya adalah. Hmm. Description ya. Description. Description of God. Deskripsi mereka akan Tuhan itu berbeda. Hmm. Terus kitab suci juga berbeda. Beda. Ada benang merahnya. Satu doangnya itu kayak. Do to others. What you want them to do to you. Itu hampir sama. Tapi hal lainnya masih banyaknya beda. Terus makna hidup. Itu juga beda. Udah gitu yang paling menakutkan for me adalah. Memang kematian Sof. Karena. Hanya dua hal yang mutlak di hidup ini. Kita pernah lahir. Dan kita akan mati. Iya. Ini semua orang kenal ini hal yang sama. Gak ada yang bisa escape. Betul. Dan ini kan awal dan akhir. Di antara itu kita beda-beda loh. Mau ke anak kembar. Mau kita tumbuh di rumah yang sama gitu. Hidup itu berbeda gitu. Hmm. Cuma dua ini yang mutlak gitu. Yang the question about. Where do I go? Kalau aku mati nanti. Estesinya menakutkan for me. Yang anehnya ya Sof ya. Setiap agama ini menjadinya berbeda. Ada yang bilang. You vanish. Ilang. Ada yang bilang. Nanti lahir kembali. Menjadi tumbuhan. Atau binatang. Atau manusia. Ada yang bilang. Kamu kan lahir lagi. Lahir lagi. Saya menemukan kesempurnaan. Ada yang bilang. Enggak. Kamu nanti. Kayak kamu punya. Berat dosa. Sama berat kebaikan. Akan ditimbang. Ya. Ya semoga. Bisa berat yang baik. Yang banyak. Sehingga kamu bisa diterima di. Surga. Tapi. Jawaban yang paling. Mengintuji hati adalah. Kita pendosa. Kita berdosa. Kita semua. Semua. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Mau orang tua kita hebat pun. Kita berdosa. Tapi karena begitu besar. Kasih Allah kan dunia. Ia mengirim. Memberikan putranya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya. Dia tidak akan binasa. Memperoleh. Tapi mereka memperoleh. Hidup yang kekal. For me. Itu hal yang sulit dipercaya. Sof. Soalnya for me. Hah. Masa sih cuma karena percaya. Terlalu gampang. Iya. Usahanya banyak. Oversimplifikasi. Rasanya seperti itu. Awalnya protesnya. Sekarang bersyukur. Segampang itu. Dan sesusah itu juga. Tapi. At first. I was like. Masa sih. Masa sih bisa semudah itu. Nah. Perjalanan itu. Jadi dari yang banyak. Berkurang. 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 Akhirnya fokus cuma kesatu ini. Oke. Karena. It's so comforting. Lo soft. To know that. Ada. Yang maha kuasa. Begitu mengasihi saya. Turun ke dunia untuk menyelamkan saya. untuk mengubah hidup saya, I find it, am I that special? I'm just like a, semakin saya menyadari tentang dosa-dosa saya semakin saya merasa gak berharga sih itu, tapi He's come to save me gitu dan itu for me satu hal yang, yang I never felt love that way before tapi, ilustrasinya tau gak apa? aku pakai ilustrasi clubbing, untuk bikin aku bisa mengerti oke, aku senang nih, ilustrasi clubbing, oke jadi, aku lagi mikir, ini Tuhan punya seluruh alam semesta dia punya surga, dia powerful, dia tau aku gak bisa ke surga tanggup pertolongan dia, karena I know, I've done many bad things in life even though, mungkin bad thingsnya bukan hal-hal yang tadi aku mention gak pernah narko, tapi banyak hal yang buruk yang aku lakukan intinya gini, semua orang tau bahwa, mau kenal Tuhan gak kenal Tuhan kamu tau bahwa you do bad, pasti ada ganjaran, semua orang tau itu di dunia aja, kita bersalah aja, kita ada hukuman gitu, orang tau kita dari sekolah, maupun dari pemerintah dan sebagainya, apalagi di surga yang tidak big yang kita melihat semua detail kehidupan kita, yang isi hati kita tau gitu jadi, aduh, I'm in trouble nih gitu ya kenapa aku bilang ilustrasi clubbing itu berguna banget? gini Sof, as I love to go clubbing, aku kenal banyak sekali ownernya club oke, nah di New York, itu clubbing itu ya, kalau hari gini, ada hari ya hari Kamis itu, hari orang kaya, clubbing orang kaya oke, kenapa? karena kaya gak perlu kerja Jumat oh, iya, iya, oke, iya hari Jumat, Sabtu itu orang susah, middle class, lower class udah ada hari libur dia pergi? karena dia udah selesai kerja nih, boleh deh, boleh clubbing kita tuh kalau mau clubbing itu hari Kamis oke, tapi hari Kamis itu ya ngantri panjang banget karena di sini, the place where you will find selebrity, orang kaya jadi semua orang itu yang tau hari bagus untuk clubbing itu hari Kamis itu antrinya minta ampun dikerja karena apa? karena banyak seleb? karena banyak seleb, it's a luxury place kalau hari Jumat, Sabtu itu banyak orang dari New Jersey, dari Queens, dari Brooklyn wannabes, wannabes, ya wannabes, ya maaf ya, kalau ada orang Queens, orang Brooklyn ini kesomongan, jaman dulu sebelum bertobat ya the wannabes, kalau yang Kamis, orang udah I have arrived iya, betul nah, jadi kita itu, karena kenal yang punya clubnya gak perlu ngantri, Sof ngantri tuh panjang loh, kamu bisa pakai, kamu bisa orang kaya tuh kalau kamu gak punya koneksi, gak buka table yang 5 ribu dollar itu kamu harus ngantri bouncernya segede ini di depan kan betul, karena yang punya clubnya kenal dan dia udah nawarin Trace, kamu mau datang? hei, gitu udah liat dia bilang, aku mau datang oke, ayo, pada hari Jumat ya oke, aku kasih nama kamu di list list oke, terima kasih nah, jadi aku gak perlu ngantri yang panjang ini dengan orang-orang ini me dan model aku, dengan model aku kita jalan ke depan, hi hi, namanya Tracy Trinita oh, table number, berapa lu? number 3 gitu contohnya oke, please bayar pakean Jelata she will bring you to your table iya, iya, iya kita bisa dapet table, Sof ya bener, bayar Jelata gitu ya excuse me, i just wash my hair udah gitu, kita dapet table, Sof iya aku gak bayar table itu aku gak perlu ngantri karena yang punya club undang dan taruh namaku di guest list yang punya club undang dan taruh namamu di guest list dan aku bisa confident datang ke pintu, percaya bahwa yang punya pasti dapat dijanji dan my name will be dia karena dia yang mengundang aku kemarin-kemarin bilang datang hari Kamis ya and when I came dengan confident with my friends dia bilang, yep, you have a table dan aku masuk, Sof, itu aku pake sebagai kisah pertobatan yang punya surga, yang punya club surga mau mengundang aku untuk masuk surga bukan karena aku anak orang kaya lagi antri bukan karena aku punya hebatnya aku bukan karena gagalnya aku tapi dia bilang, hey, i wanna invite you to my heavenly club i put your name in my guest list but you have to believe that you can trust me aku mengundang kamu dan itu for me, itu yang ngebantu aku untuk percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengampuni aku dia yang punya surga dia yang punya club surga dan dia mau taruh nama aku di buku kehidupan melalui pertobatan dan aku tugasnya cuma satu percaya gak dengan dia yang punya kuasa untuk menyelamatkan untuk membawa aku kepada surga kalau aku percaya aku minta aku mau bilang aku mau dan pada waktunya nama aku akan ada di guest list tersebut dan aku boleh masuk dan aku akan ada tempat di dalam situ bukan karena aku hebat bukan karena orang-orang kaya bukan karena aku antri karena aku diundang oleh yang punya surga ya so for me ini aneh banget ya i believe aku percaya kepada Tuhan yang maha kuasa Yesus Kristus melalui pertobatan karena ilustrasi club itu kalau yang punya surga turun ke jalan menemukan aku hey you wanna come to my club sombong untuk aku menolaknya untuk bilang kayak enggak aku mau ngantri aja aku mau berusaha untuk kaya dulu aku akan berusaha untuk dandan dulu nanti aku bisa baru aku mau kesana when i'm ready belum tentu aku nanti tunggu agak Tuhan dikit tunggu nanti kalau aku udah kaya rayang kalau aku udah udah bisa udah bisa punya table baru aku enggak kamu gak perlu punya table aku akan kasih kamu table nama kamu ada di guest list datanglah percaya kepada aku aku yang mau punya tempat ini sombong kalau kita menolak ketiga itu dengan memakai kekuatan kita untuk mengumpulkan harta untuk dandan dulu untuk antri ngapain antri belum tentu bisa masuk loh iya antri itu mereka berharap bisa masuk kalau Tuhan ngasih kita akses dapet gak ya dapet gak ya gitu kalau Tuhan ngasih kita akses kenapa kita menolak itu dan mencari jalan yang lebih sulit dan akses itu kursnya di surga hanyalah iman percaya percaya dan minta pengampunan iman percaya dan minta pengampunan wow that's really good that moment clubbing ilustrasi clubbing itu membantu aku untuk kaya i need to believe aku harus percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadiku singkat cerita ya Sofia aku ke Jakarta dulu seberapa waktu kenal orang yang Kristen di Jakarta yang bikin aku semakin bertumbuh ada bubble study namanya Patra Fellowship aku kita dari cuma 6 orang sampai bisa 30, 40, 50 bubble study ada Yosi Mokalu disana waktu itu ada Sophie Sophie Lejuba ada Sophie I wish it was you the German Sophie the German Sophie ada banyak banget yang Bella dulu disana banyak banget orang-anak kita bertumbuh disana habis itu aku kembali lagi ke modeling Sophie sebagai orang Kristen dan beda banget loh there is a different kerja sebagai model setelah ditebus oleh Tuhan dan dosa kita diampuni aku gak punya ambisi kayak dulu ambisi dulu cuma harta dan tahta sekarang ambisi adalah aku untuk pertama kalinya I want to live for the audience of one aku pengen melakukan modeling untuk satu penonton yang agung my ambition bukan lagi uang tapi prestasi I just want to do the good things in life aku mau hidupnya bermakna aku mau melakukan hal-hal yang punya nilai yang uang tuh udah posisi udah bergeser jauh ke bawah I work aku mulai kerja di modeling ya dengan such a joy yang aku gak pernah katakan sebelumnya when I go to place of work lu kan nyapa karena as profesional sekarang gak ada suka cita yang aku gak pernah miliki sebelumnya kalau gak ngomong hey there is something about you so different like i gatau ada kayak riang gembira dari hati yang aku gak pernah miliki sebelumnya yang aku gak perlu create it's just there bekerja dengan suka cita dengan gak grumpy makanan aku gak suka ada disitu aku gak bisa makan gak apa-apa I can eat later pokoknya beda banget Sof kerja dengan hati yang telah diubahkan tuh beda banget and then after modeling I realized I wanna try different thing in life aku mulai main film main sinetron ya doing business mulai mulai memberikan kesaksian di gereja-gereja bagaimana Tuhan menemukan aku yang terhilang sampai tahun 2006 hidup aku berubah banget Sof aku udah bebas siswa untuk kuliah teologi di Inggris kuliah teologi kuliah teologi si anak yang gak bisa bahasa Inggris ini kuliah di Inggris can you imagine Tuhan itu punya sense of humor yang terlampau mengagumkan sih anak yang gak suka sekolah disekolahkan di sekolah yang terbaik one of the best school so Wycliffe Hall itu one of the best school untuk teologi di dunia Wycliffe Hall Wycliffe atau Wycliffe ini ngomong? depends I like it to say Wycliffe Hall tapi some people say Wycliffe Hall ok ok so it's Wycliffe Hall di UK di UK di Oxford di kota Oxford di Inggris gak bisa bahasa Inggris lancar Tuhan sekolah kan sekolah teologi pakai bahasa Inggris dan at first ya Sofia ini hal yang sulit for me I was in the peak of my career di puncak karir di Indonesia umur 25 tahun punya butik punya bisnis doing really well doing really well lagi seru-serunya hidup tiba-tiba dapat beasiswa dan para sahabat dapat beasiswa I'm scared soft takut takut kayak meninggalkan kenyamanan dunia ku ini ini orang yang ini lagi seru-serunya tiba-tiba I remember my grandma depan aku dia dapat depan aku dapat selebar kertas dari pembicara namanya Professor Michael Ramson my grandma bilang kalau Tuhan yang panggil Tuhan yang akan cukupkan where God leads He will provide iya kalau Tuhan yang panggil kamu gak boleh menolaknya nah ini doanya Oma sebenarnya dia gak pernah cerita sebelumnya sampai nanti terakhir pas aku kotba di kampungnya dia dia baru cerita bahwa dia pernah mendoakan dia berdoa adalah Tuhan panggil anaknya satu aja untuk melayani Tuhan tapi anaknya gak ada yang melayani Tuhan dia ubah doanya ke 80-an Tuhan panggil satu cucu saya untuk melayani Tuhan dan akhirnya ternyata itu kamu iya makanya Oma ngomong gitu ini belum terjadi dia ceritanya nanti tahun 2010 dia baru cerita tiba-tiba 2011 dia cerita tiba-tiba Oma give me a confident lo dan ada satu ayat juga Sof waktu itu Yesus lagi jalan di pinggir pantai ada beberapa calon muridnya dia lagi menjala ikan merapikan jala dan sebagainya ini karir ya ini kan karir profesi Tuhan bilang datanglah kepada mari ikutlah aku aku akan menjadikan engkau penjala manusia kalimat berikut adalah seketika juga mereka meninggalkan jala mereka dan ikut Yesus akhir itu tiba-tiba keluar di pikiran aku Sof seketika juga mereka meninggalkan jalan mereka jalan aku banyak banget Sof modeling doing business you know all this entertainment there's lots of money come in tapi aku dipanggil untuk belajar teologi untuk meninggalkan semua dan sekolah dan fokus kepada mempelajari siapa Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki bagi manusia melalui Alkitab Alkitab it takes me aku cuma berdoa gini kalau Tuhan mau aku berangkat ke Inggris visanya aku akan akan keluar beres tapi kalau Tuhan gak mau ya visanya akan ke cancel karena I have few friends yang anak orang kaya visanya gak keluar Sof bukan berarti kita punya uang pun juga bisa punya visa student loh itu bisa jadi ketolak dan sebagainya atau apalagi itu udah menjelang akademik baru itu udah bulan Agustus September udah akademik baru udah mepet banget singkat cerita keluarnya bukan 3 minggu seperti seharusnya 2 hari visa student keluar soasat Tuhan apa apa visa doang Tracy kemarin saya keluar ini hahaha iya oh wow amazing ya akhirnya stuff i pack my stuff i pack my stuff bisis aku suruh my cousin urusin semua aku goodbye i just your mom gak ada yang ngomong apa-apa semua protes mereka bilang mama aku bilang gini tapi aku akhirnya bilang mama kan my mom right gitu ya mama gini ci kamu tuh masih karir kan masih bagus banget banyak orang bermimpi untuk bisa punya hidup karir kayak kamu sekarang ini kamu tuh sekolah nanti aja kalau kamu udah punya keluarga udah punya karir udah punya finansial yang jauh lebih stabil kamu bisa biar sendiri kok kamu gak perlu terima beasiswa papa aku juga bilang hal yang sama maksud mereka baik ya karena kan ini karir impian loh sedangkan i want to give up dose untuk sekolah yang apa tujuannya nanti kalau sisanya mau ngapain gak tau ma beneran gak tau mau ngapain akhirnya i just smile dan tetap pergi ini masih fearless kind of person ya nekat-nekat nekatnya dari modeling masih ada nih nekat yang New York itu tadi betul akhirnya i just berangkat dan mulai dari awal soft aku bahasa Inggrisnya belum lancar juga ini akademis aku pendiam di sekolah karena aku gak ngertik kebanyakan aku inget banget suatu saat ada gurunya pernah cerita gini i just want to explain to you the structure of a church so there is called a parish i used to live there in paris paris you shall not perish but have eternal life beda lagi beda lagi ini saking saking bahasa Inggrisnya kurang lancar soft aku pikir tuh kota paris padahal ada gereja kecil iya 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 kayak gitu-gitu jadi aku tuh diem aja you know diemnya it's better to remain silent then open your mouth and remove all doubts gitu kayak let them know aku kurang pinter dan aku gak bisa bahasa Aegis lancar tapi aku berjuang soft aku pergi ke library ngejar kekurangan aku belajar malam-malam semua 3 tahun angkatan aku semua tau aku paling rajin jadi aku tuh bukan ya aku rajin maka aku bisa survive rajin belajar singkat cerita aku lulus 2 jurusan satu ya apol jetika dua yang lagi tuh teologi ministry untuk pendeta setelah lulus aku kerja di sebuah yayasan namanya yayasan penggembangan apol jetika Indonesia dan juga sebagai pendeta di dirija berbahasa Inggris Jakarta ini punya konfirmasi soft jadi tadinya aku tuh gak tau mau ngapain mau apa baik ke marketplace karena i truly believe ya semua orang tuh melayan Tuhan tuh dimana aja bisa sebagai ibu rumah tangga sebagai business woman business man apapun karir kita tuh kita bisa melayani Tuhan di karir kita jadi aku bilang Tuhan kalau Tuhan mau aku menjadi full timer boleh gak full time ministry full time ministry menjadi pekerja sepenuh waktu ya di pelayanan gitu kirim pendeta dong untuk konfirmasi kalau enggak ya aku akan kembali ke marketplace gitu Pastor Dave Kenny dari gereja aku di IIS itu ke lagi di Inggris ambil summer school dan dia nanya kamu udah selesai sekolah ngapain oh dia pas ke Inggris lagi ambil summer school dia tau kamu lagi kuliah dia gak tau ketemunya disana dia bilang i know you kamu temennya si ini ini aku pernah sekali ke gereja dia tapi aku ke gereja dia gak bisa bahasa Inggris kan jadi gak ngerti aku ke JPC gitu oke singkat cerita dia bilang kalau kamu udah selesai why don't you work for us di gereja sebagai pendeta ya itu udah ke summer gledek siang hari that's a confirmation call minta sih iiii konfirmasinya langsung tapi jelas banget konfirmasi dari Tuhan makanya orang suka kayak kok mau sih umur 29 tahun ninggalin segala-galanya full time sebagai pendeta because God's confirmation melalui sekolah dan juga melalui pendeta yang mengonformasi bahwa this is my calling gitu so that is my career path dari modeling ke student sekarang jadi pendeta kami interrupsi percakapan ini dengan pertanyaan penting gak penting yang perlu kamu simak what's your best Christmas story and where did you spend that Christmas weee oh one of the best Christmas ya yang aku bersyukur banget ada satu keluarga keluarga temen aku mereka undang aku liburan sama mereka itu tuh waktu itu di Aspen, Colorado ah seru amat seru banget umur berapa? umur 27 wow itu tuh ya aku you know kan kalo liat filmnya aku orang kampung ya aku tinggal di Indonesia my whole life oh sorry dari masih kecil sampai remaja itu tuh gak bisa kebayang itu kayak white Christmas gitu atau yang kayak api unggu ada api yang di apa sebenernya kayak kotak itu fireplace kita pergi ada fireplace nya semua kiri kanan di luar semua warna putih winter wonderland kita naik mobil snowflake semua gitu itu terbang-terbang gitu aduh udah kayak di film it was so memorable for me akhirnya aku kayak wow it was so beautiful gak mau lagi winter-winter panas-panasan gak ya winter gak mungkin panas maksudnya Natal semuanya oh sorry Christmas gak mau lagi Christmas panas-panasan ya itu gak tau diri namanya aku tinggal di Indonesia eh pasti panas lah gitu winter panas gak ada ya hewan apa yang menurut Tracy lucu dan cute selain we all know kamu suka anjing di luar itu aduh yang lucu selain anjing ya yang cute deh yang kamu boleh gemes aduh susah banget ya replace nya dengan anjing anjing yang susah petes ya hmm oh no i could not find anything else if i gave you a choice monkey, elephant, or penguin oh makanya so cute ya kan? semuanya cute monkey monkey so cute tapi monkey gak monkey yang di sange ya aku bawa mobil kan? monkey di sange aku takut banget aku kayak kacamata ya takut di ambil pernah kameranya aku lagi mau fotoin orang kameranya ditarik dong aku tarik ditarik tapi jatuh iya so monkey yang lucu monkey porus juga monkey nya nakal nakal banget artinya monkey orangutan kali ya orangutan so adorable so cute orangutan orangutan yang berada di lingkungan keluarga kita it's just a hard person to deal with oh iya hmm pasti kita punya tendensi untuk mempersulit mereka juga nih kayak kita mirroring gitu kan orang tuh pasti kayak gitu pengen menunjukkan kamu giniin saya saya giniin kamu juga itu salah karena itu sama aja kayak ada api dikasih bensin tambah lagi gitu i think i've tried this a few times dengan berbalik kepada mereka dan don't take it personally jangan masuk lingkar hati karena gini orang yang keras orang yang difficult ya itu orang yang terluka orang kalo pulih kalo sembuh gak nyakitnya orang malah itu jadi berkat bagi orang jadi orang kan terluka gini deh sekarang orang lagi terluka kakinya dia wah berdarah-darah masa kita sudah lari sih iya masa kita tangannya lagi terluka maksudnya kita suruh ambil barang sih kita gak pasti akan mengobatinya dulu gitu kalau dapat terluka secara pribadi ataupun hati atau kepikiran ya kita sebagai orang yang gak terluka ya bantu mereka gitu kalo sampe kita kesel melihat dia sebagai orang sulit berarti saat itu posisi kita sedang tidak terluka dia yang terluka gitu maksudnya ya betul jadi kalo gini kalo aku bilang sih mendingan konfirmasi adalah tanya sama orang sekitar kita do you feel the same way? kalo cuma kita sendiri berarti ini triggered ini ada memori masa lalu kita trauma yang lalu kita inget dia kayak inget sama dia yang dinepas orang lain gak merasa kayak gitu kamu merasa gak dia nyorot ngomong saya kok enggak kok mungkin masih kecil kita sering diteriakin jadi seorang naikin suara sedikit karena dibudahnya dari pulau kena langsung jadi sometimes not always the case tapi ya sometimes juga jangan terlalu deket juga kalo mereka pengaruhnya terlalu negatif dan kita diubahkan oleh pengaruh tersebut bawa pulang ke rumah jadi grumpy jadi marah-marah ya maybe better jangan terlalu deket ya i think we have choices healthy boundaries healthy boundaries so that is my career path dari modeling ke student sekarang jadi pendeta oke so Tracy Trinita yang sekarang adalah pendeta who used to be a model who is still modeling for the audience of one yes now is modeling for the audience of one oke sekarang aku mau tanya kalau apa ya namanya kalau kamu dikasih kesempatan nih misalnya sekarang ada yang ngomongi Trace ada bisnisnya di dunia modeling bisa begini-begini tenang aja kamu tetap bisa melayani Tuhan gini-gini-gini what would you say? kalau secara umum saya akan berkata bahwa kita tidak boleh memisahkan antara kehidupan rohani kita dengan pekerjaan kita ini membawar dengan satu oke kita gak ada pekerjaan sakral gak ada pekerjaan sekuler oke kamu kita udah pernah bahas ini 3 tahun yang lalu di Sovinavi Talks yang versi jadi tolong ditonton ya nanti aku kasih cuplikannya kamu bilang bahwa panggilan panggilan dan profesi bisa intertwine that's what you said ya nah bener sih itu suatu seni yang orang harus temukan sendiri Sov untuk bisa tahu perbedaan antara panggilan sama cuma pekerjaan tapi kalau kita bisa bantu sedikit untuk bisa merasakan adalah begini kalau pekerjaan adalah tempat dimana kamu bisa membentuk karakter kamu membentuk kamu punya skill keahlian kamu dan menguntungkan secara ekonomi itu pekerjaan tapi panggilan itu beda dari pekerjaan oke panggilan itu kayak upgrade-nya pekerjaan di panggilan belum tentu kamu bisa menghasilkan uang tapi di panggilan kamu memenuhi belum tentu kamu bisa menghasilkan uang tapi kamu bisa membawa dampak yes dampak gak bisa diukur dengan uang dampak itu bagaimana pengaruh kamu di posisi tersebut bisa membawa perubahan menjadi lebih baik bukan cuma buat kamu pribadi tapi lebih ke dalam arti luas perubahan di lebih luas lagi gitu jadi jangan maka itu kita gak boleh memakai ekonomi dunia dalam calling dalam panggilan hidup tapi kalau dalam pekerjaan tidak akan masuk rumusnya gak akan masuk kalau dalam pekerjaan kita harus pakai teori dunia matematika dunia dan itu sampai sekarang kamu masih meyakini aku meyakini itu walaupun beberapa gereja memutuskan untuk pendeta mereka harus fokus ke pelayanan sehingga tidak distraction tidak berpecah fokus mereka tapi tidak terpisahkan antara hidup kita dimanapun kita berada kita tetap memulihkan Tuhan jadi i think it's okay kalau orang ingin let's suppose yang pasti saya akan berdoa dulu untuk bilang kayak Tuhan apa saya boleh kembali ke dunia modeling lagi karena ada pernah masa ya Sofia umur 29 tahun ditawarin main sinetron gajah itu gede banget gajah tayang yang tiap hari kerja gitu the money is so big Sof i was so tempted aku berdoa udah jadi pendeta tuh udah jadi pendeta aku gak ada damai sejahtera ada kalimat bilang gini jangan kembali ke Mesirmu jangan kembali ke Mesirmu kembali ke Mesirmu nah Mesir kan adalah tanah perbudakan jadi jadi saat itu aku memang belum siap untuk mungkin aku akan diperbudak oleh uang ataupun kepeneran yang pernah aku yang aku udah tinggalkan dua hal tersebut gak salah tapi kalau belum siap akan menghancurkan jadi the moment aku bilang sama orangnya aku gak ikut gak mau damai sejahtera banget so for me di musim itu adalah musim pembentukan dari pelayanan kan baru cebur ke pelayanan sedang dibentuk oleh Tuhan untuk disiplin rohani mempersiapkan fotbal seperti apa dan sebagainya itu perlu fokus yang sangat sangat luas sekarang setelah 12 tahun seandainya Tuhan mengizinkan aku mempunyai bisnis sampingan atau mungkin menjadi pengajar dunia modeling dan sebagainya atau kembali sebagai model juga apalagi sekarang banyak comeback ya model is coming back mereka umusin 50 tahun 60 tahun sekarang udah mulai jalan lagi let's suppose Tuhan suruh aku kembali ke dunia modeling untuk bersinir sana melayani Tuhan di sana atau model-model yang masih muda I don't mind I don't mind karena hidup aku aku dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan dan di apapun yang Tuhan suruh setelah itu kemuliaan Tuhan aku dengan senang hati akan melakukannya jadi for me gak terbatas karya Tuhan dalam karir kita kita pun mungkin ada yang mendengarkan dulunya pernah jadi dosen atau dulunya pernah jadi pernah bekerja terus tiba-tiba terpanggil menjadi ibu rumah tangga sekarang anak-anak udah mulai menjelang besar ingin kembali lagi ke dunia marketplace yang seperti sebelumnya kamu ngomongin aku ya? siapapun yang merasa ini untuk anda menurut saya tuh gak apa-apa loh karena kita tuh di dunia ini gak terbatas usia sebenarnya jangan bilang ah udah umur udah saya udah 30-an udah telat atau saya udah udah 60-an udah telat saya udah mau 50 wow you look so young tapi saya pengen tetep balik jadi Sophie-Napita MC ini isinya ya resep awet mudanya air awet muda dia punya sumur yang bikin mereka berdua Pongky dan Sophie awet muda belilah di cafe tapi gini Trace gimana untuk orang-orang yang saat ini sedang nonton terus mikir aduh Tracey saya bingung menentukan panggilan saya gitu what is the first step that you would do kalau ada yang naik gitu sebenarnya paling mudanya adalah untuk panggilan ya apa yang kita sukai yang kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya yang berguna bagi banyak orang itu panggilan loh oke you just explain to me i was thinking like this whole week nanti kita catch up over life jadi apa yang kita suka talenta dari Tuhan yang bagus banget dan kita tahu kita sangat baik dan memanfaat bagi banyak orang lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya Tuhan oke thank you for the answer oke oke lakukan itu dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya karena gini calling itu adalah benih-benih yang Tuhan telah berikan kepada kita panggilan itu udah ada benihnya dalam kita udah ada semuanya potensi itu udah ada dalam kita masalah kita mau percaya gak kepada potensi itu yang Tuhan telah berikan dan mengembangkannya untuk kebaikan sesama dan memilihkan Tuhan dan makanya itu tau gak tempat terkaya di dunia ini apa? dimana? bukan di New York bukan di Paris bukan di Tokyo bukan bukan di Singapura tempat terkaya di dunia ini dikuburan karena disana begitu banyak potensi yang tidak pernah digunakan yang terkubur dengan orangnya itu menyedihkan talenta yang pernah diberikan gak pernah digunakan gak sempat digunakan udah waktunya expire betul dan mereka udah hilang waktunya untuk menggunakannya maka akhirnya menguburkan dengan tubuh mereka itu tempat yang paling menyedihkan tempat terkaya di dunia ini adalah kuburan makanya itu jangan sampai kita seperti itu jangan sampai kita di usia 90 tahun menyesal kenapa dulu gak berani ya mencoba kenapa dulu pada saya bisa tapi saya gak berani saya takut kenapa mengizinkan ketakutan kita tidak membuat kita melangkah dan menggunakan potensi kita sedangkan potensi kita itu pasti bermanfaat bukan cuma buat kita pribadi tapi orang-orang lain akan merasakan manfaatnya dari menggunakan potensi tersebut yang kita tawarkan kalau itu sebuah service atau sebuah barang atau apapun atau orang-orang yang kita nanti kalau bisnis ini berkembang usaha ini berkembang kita bisa memperkayakan memperdayakan banyak orang di sekitar kita sehingga kesejahteraan orang-orang pun juga keikut dengan kita setia dengan apa yang kita telah miliki yang kita gunakan untuk membawa kebaikan bagi sesama so I think kita harus kembangkan nah kita berkata bahwa iya tapi kan saya kan gak punya dana saya kan terbatas dengan lokasi gak ada sekarang digital gak ada batas dulu ya dulu memang ada batas sekarang dunia tanpa batas untuk berkarya jadi excuse kita gak bisa kita ambil oke malahan ya kita kalau kita gak gunakan potensi yang kita miliki oh man this is scary Tuhan ambil dari kita berikan kepada orang yang menggunakannya oke jadi jangan sampai kita gak menggunakan sampai itu diambil daripada kita diberikan kepada orang yang menggunakannya makanya kita ingin kenapa sih orang kaya semakin kaya karena mereka bisa menggunakan dan tanpa takut iya nah sekarang kita punya mentalitas apa? mentalitas miskin atau mentalitas kaya mentalitas ya bukan ekonomi iya ekonomi kita bisa miskin semuanya sama rata bisa tapi mentalitas ada mentalitas miskin ada mentalitas kaya ya mentalitas miskin bilang gini saya gak ada kesempatan saya gak ada bukakan pintu betul tapi mentalitas kaya mentalitas kaya sekalipun mereka lagi gak punya koneksi gak punya apa mereka bilang saya mau saya bisa saya pasti akan berhasil oke sekarang saya kerja dulu sama orang aja belajar dari dia dia jadi pegawai yang paling terendah sekalipun cuma bersih-bersih sampe belajar pak mau nanya dong cara bungkus baju yang harapnya gimana oh gitu pak kalau barangnya rusak emang boleh balikin ke pabrik oh gitu dia nanya-nanya terus nanya-nanya terus sehingga dia menimba ilmu sampe bekerja nanti tiba waktunya dia ada kesempatan ada orang bilang saya mau kamu rajin saya modelin kamu ya kamu yang jaga tokonya kita bagi 2 deh hasilnya kamu yang handle siapa yang nyangka siapa yang nyangka jadi potensi kita tuh gak terbatas dari finansial koneksi yang kita adalah mau dan bisa saya mau dan saya bisa itu dulu aja model terutama ya mau dan bisa penting ya jangan misalnya saya kasih contoh mau jadi penyanyi tapi memang gak ada background bisa nyanyi misalnya gak les gitu atau apalah gitu ya itu beda lagi ceritanya ini mimpi ketinggian ya iya iya jadi mau itu penting karena itu dari kita bisa adalah potensi kita ada bakat yang ada maka itu gunakan apa yang orang dan dan how do we know kita punya bakat apa gak konfirmasi dari banyak orang jadi gini kita contohnya suka masak kita suka masak orang yang makan makanan kita suka banget rasanya jadi kitanya bisa kitanya mau konfirmasi dari banyak orang menganggap bahwa ini emang enak banget masakan kita jadi dari eternal external confirmation panggilan itu bisa banyak gak sih Trace misalnya gini bisa jadi oke aku salah berarti sama ini berpikir hanya satu bisa banyak yang terbesar tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan bisa ya aku kasih contoh misalnya eee coffee shop Pepita Insan sini to be honest aku sih gak terlalu ambisi ya mau buka coffee shop tapi setiap kali keadaan sulit disini lalu saya tanya pada diri saya sendiri ini mau bertahan gak nih coffee shop? mau bertahan gak nih coffee shop? gitu ya jawabannya selalu adalah kamu emang tadinya yang ngerti kopi? enggak kamu bisa minum kopi? tadinya enggak sekarang bisa terus kamu tau bedanya-bedanya kopi? tadinya enggak sekarang setelah 4 tahun saya sedikit lebih ngerti berarti dari awal ini sebenernya bukan ide saya gitu loh dititipin ke saya and I know that oke I'm given the the means to do it gitu iya dan akan bertahan terus sampai Tuhan bilang selesai dan Tuhan tuh bukan tipe orang yang guna selesai terus rap enggak pasti ada gunanya tapi on another hand kan aku ibu rumah tangga juga di saat anak-anakku bertumbuh yang satu sekarang udah kuliah yang satu sekarang sedang kita besarkan karena dia juga nanti sebentar lagi kuliah nih gitu ya musimnya akan berubah sebentar lagi but at the same time aku dari umur 9 tahun tuh Tuhan udah tunjuk aku sebagai MC public speaker so i'm like kadang-kadang aku bingung ini ini yang mana sih panggilannya gitu mungkin temen-temen juga ada yang merasa seperti itu jadi panggilan itu bisa banyak kalau menurut saya sih Sof you are known engkau dikenal di Indonesia sebagai MC yang handal you're the top 5 MC Indonesia oh my goodness that's so kind aduh beneran i mean it temen-temen bisa konfirmasi dia 5 terbaik di Indonesia she is one of the top 5 best MC Indonesia udah konfirmasi itu for sure i'm sure banyak-banyak setuju tapi di waktu sampingnya Sofie dia adalah seorang penulis dia seorang penyanyi seorang ibu seorang homemaker bisa bikin makanan-makanan sehat bisa ngajarin nutrisi kepada banyak orang bisa bikin seminar untuk daya hidup yang sehat bisa untuk ngajar olahraga bisa masih banyak artinya Tuhan memberikan banyak sekali talenta-talenta yang lainnya tapi talenta terutama adalah the MC job let's suppose ya sehingga ini prioritas di waktu luang yang ini tidak dipenuhi you have to fill in the other potency in you nah potensi lainnya itu adalah banyak banget hal yang kamu harus delegasi contohnya this place is so amazing karena orang masuk ke tempat Pepita Insan ini damai sejahtera tempatnya didoalkan damai sejahtera makanya enak aku ngefans dari dulu jadi orang itu kesini itu bukan cuma menikmati nutrisinya yang kamu perkirakan dengan sebaik-baiknya tapi juga asmofirnya iya nah ini you are berkembangannya adalah dengan delegasi you are not supposed to be you are the best people iya and then potensi adalah orang-orang bisa take away orang-orang bisa pesen mungkin kuih ulang tahun bisa pesen makanan to go delivery dan sebagainya sehingga nanti ini bisa berkembang di kota-kota lain dan sebagainya ini bisa bertumbuh sendiri organically kamu cuma delegasi iya and the other potensinya kamu juga menjadi pengajar bikin buku keep writing many-many books kemudian akan bless banyak orang dan sebagainya so, Sophie akhirnya kayak gurita you are one body tapi tahan kamu banyak ke banyak bisnis but is it okay takutnya jadi terlalu multifungsi gak sih banyak orang berkata bahwa it's a distraction gak setiap orang bisa managing well tapi i think the key adalah komunikasi sama delegasi you communicate well impin-impin kamu apa aja you delegate the right people to keep to be in that position untuk authority i see not everything you control you are the one who managing it from far giving potensial giving connection giving all these deeds you managing it dari jauh tapi ada small manager in between them yang you have to create leaders semoga terjawab ya buat temen-temen yang mungkin juga saat ini merasa dalam persimpangan like i don't know what to do ini benar gak panggilan aku tadi kata Tracy paling gampang kok panggilan itu pasti yang kita suka talenta Tuhan kasih kita harus gunakan misalnya kamu jago kamera ya apa kamu lebih ke foto apa ke video gitu kan kamu oh enggak saya sebenarnya ngerti kamera tapi saya ke editing saya suka sekali untuk menjahit hasil karya dan jadi misalnya ada yang mungkin oh saya itu hitung-hitungan pintar atau saya itu I'm a darn good admin ada loh orang yang memang adminnya jago banget artinya berarti itu itu yang keywordnya dia ini pot ini dia punya talenta terbesar fokusnya sini yang hanya bonus-bonusnya aja oke tapi kita harus jadi expert loh you are an expert in communication oh thank you that is your expert expertty ya so be an expert dulu sebelum punya banyak yang lainnya karena banyak orang ya punya banyak tapi gak ada satu pun yang hebat hmm so please bukan berarti kita gak boleh punya banyak side business tapi punya satu yang hebat dulu oke so your side hebatnya adalah you are a great MC your husband adalah a great musician hmm yang anything else itu cuman bonus-bonus kecil aja itu cuman cuman talenta yang kamu menggunakan yang punya kelebihan talenta yang kamu mau empowering orang-orang juga untuk bergabung dalam bisnis kecil tersebut tapi kamu punya satu expertty hmm jadi people have to remember you of one brand satu brand kamu punya brand kecil-kecilannya itu gak apa-apa ini cuman bonus-bonus gitu tapi banyak orang Sof gak punya satu pun why masak bosen jualan MLM bosen ngajar bosen gampang bosen sampe dia gak punya satu ciri khasnya dia yang satu kalo orang inget dia tuh inget apa hmm karena gini contohnya seorang ibu rumah tangga dia punya banyak bisnis-bisnis sampingannya tapi orang inget dia sebagai apa let's suppose dia jualan minuman jus terenak di desanya itulah dia dikenal sebagai si ibu A si jual ibu jus namanya dia jadi ibu jus tapi dia mau buka warung dia mau jualan buku-buku dia mau nyanyi karaoke-karoke nyanyi di wedding itu masih boleh tapi dia dikenal di masyarakatnya ternyata si ibu jus karena enak jusnya dia seger dia jago bini buah nge jusnya pas komposisinya expertty adalah ini yang lain cuman bonus-bonusnya dia hmm so for me setiap orang harus punya satu yang it's so you iya yang satu hal yang kamu bisa lakukan yang hanya kamu bisa lakukan sebaik-baiknya kayak for me dulu adalah model iya sekarang aku adalah ehm pendeta wanita penginjil pas pendeta iya kan punya gebala gitu iya iya ehm let's say i wanna be known as apologist gitu iya apologist indonesia female apologist indonesia let's suppose that's my brand untuk sekarang gitu itu yang aku akan naikin dan memang itu brand Tracy banget iya semoga ya iya iya you are female apologist you are iya thank you gini gini orang ingat kita tuh apa gitu orang around us ingat kita sebagai apa pembuat dona terenak ehm sebagai jago banget MLM atau agen asuransi terbaik atau penyanyi yang bagus banget suaranya atau bikin pembuat kue terenak satu hal yang kamu harus ingat itu adalah brandingnya kita i think branding is important untuk establishmentnya kita yang lainnya bonus-bonus yang kita boleh boleh kerjakan dan kembangkan okay so i think we should have that one keyword that we so good at it is our expertise PR PR nih karena kita akan menjelang tahun baru guys jadi i think this is the best time for you to start writing down dan berpikir selama 2023 ini apa saja bakat atau talenta dari Tuhan yang sudah kamu pakai dan yang eh iya kok itu gak terpakai karena apa ditulis and what are you going to do tahun depan agar kamu memakainya karena kamu merespon nih apa ya gift ya ketika kita dikasih kado misalnya ini Tracy buat kamu nih misalnya terus dia cuma ambil nih terus udah aku gak tau dia buka apa enggak dia cium apa enggak itu kan sebagai yang ngasih jadi kayak hmm gak suka ya udah aku ganti ya iya 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 gitu jadi jangan sampai kayak gitu ya iya kami interupsi percakapan ini dengan pertanyaan penting gak penting yang perlu kamu simak makanan apa Tracy di dunia ini menurutmu paling sempurna dan makanan apa yang menurutmu kayaknya itu gak usah ada aja deh karena bau atau karena gak enak atau apa gitu ya oke makanan ya yang aku pikir hemat lezat dan siapa aja bisa bikin dan di banyak negara pasti ada nasi goreng dan ini menarik ya fried rice kamu tuh bisa kan orang bilang oh ini minyak rasa mie kuah mie goreng banyak rasa tapi itu kan bahannya kita gak tau ya tapi kalau nasi goreng itu ya bener bisa bikin nasi rasa tinggal bumbunya dibedain bawa lebih banyak atau kemir lebih banyak atau pakai lada lebih banyak jadi rasanya bisa berubah dan macam-macam tuh bumbunya dinaik turunin ya untuk saya nasi goreng itu makanan yang sempurna tapi makanya aku gak ngerti kenapa dunia ini adalah panjang sekali isinya tapi yang paling adalah belut bukan belut ular belutnya orang Filipina maaf ya mabuhai mabuhai maaf itu tuh il kan? bukan itu tuh telur isinya ayam yang hampir jadi ayam tidak bahasa Pinoynya bahasa Tagalog bahasa Tagalognya gitu makannya tuh and you kayak jadi ada tulang-tulangnya ayam yang udah mau hidup udah mau lahir cik udah mau cari tolong boleh gak nanti editor ditanti kasih lagi fotonya biar orang mengerti kenapa saya bilang why kasihan belum mau hidup harus dimakan sebelum waktunya eh kasihan sih iya tapi itu delikasinya orang Filipina no no oke iya jadi telur udah udah bentuk ayam iya 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 ngerti kan kenapa aku bilang kenapa ya Tuhan kenapa maka gak nunggu sebentar lagi jadi ayam gitu atau sebelum jadi anak jadi telur atau ayam jangan jangan tapi kata orang enak gak usah dia kita makan gak usah ya makan sebelum atau sesudahnya oke Tracy in short or in your version natal itu tentang apa dan apa sih yang sebenarnya kita rayakan hmm untuk dunia natal itu adalah perayaan bagi bagi kado beberapa hari sebelum perpindahan tahun untuk umat masrani natal adalah penggenapan janji Tuhan akan mengirim putra yang tunggal untuk turun ke dunia nantinya menyebabkan manusia dari dosa tapi penggenapan tersebut adalah putra diberikan bayi terlahir dan kisah itu begitu ajaib dan kisah yang paralel dengan beberapa kehidupan juga contohnya sepupunya maria juga hamil elisabeth menarik ya jadi di masa tuannya bisa hamil menarik menarik yohannes batis nantinya terus maria yang masih remaja baru masih engage gitu akhirnya juga rela untuk melahirkan putra Allah melalui dia roh kudus yang yang mengilhamkan semua terjadi jadi saya pikir magna natal untuk saya adalah penggenapan janji Tuhan kedatangan yang pertama sehingga saya boleh percaya bahwa penggenapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan terjadi kalau Tuhan bisa turun ke dunia dengan cara ajaib Tuhan bisa kembali dengan cara ajaib Tuhan jadi kita semua menunggu itu iya tapi yang sedihnya adalah kita sebagai orang Kristen seringkali mengkomensialkan magna natal hanya sekedar pola natal dan memakai oknum Santa Claus untuk merayakannya padahal that's not Christmas bukan prenatal yang kita rayakan Yesus harusnya menjadi pusat dari perayaan tersebut dan kesederhanaan Tuhan turun ke dunia jadi kita punya acara natal gak perlu terlalu mewah dengan segala atribut yang tidak terlalu penting dan tidak berhubungan dengan teman Tuhan betul malah jadi ajang pamer dan ajang frustasi banyak orang karena barometer mereka adalah keluarga ini yang rayakan yang terlalu heboh dan sebagainya apalagi saya dari Manado di Bali sih gak terasa dari Manado aduh doeh kok mdp anak-anak kecil ke rumah banyanyi minta donna minta donna doi natal doi natal hehehe saya juga minta doi natal dong transfer ke nomor ini nyong channel oke Tracy ini dulu sempet ada sedikit apa ya autoimun ya jadi your thyroid kan sempet bermasalah sehingga banyak orang bilang ah Tracy yang model itu kok sekarang kayaknya dia gede ya gitu ya that's because of thyroid problem hypothyroid dan kita bisa share itu kan ya Tracy tapi Tracy yang sekarang aku lihat nih ya udah lama gak ketemu sekalinya ketemu kok dia tambah susut 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 sampai ilang 20 kilo kalau gak salah ya oke can you tell us a little bit of that? i feel like it's a miracle i don't know if you it's a miracle it is? dalam hidup ini kan kita gak pernah tahu ya kita kadang-kadang di atas di bawah tapi kalau di atas jangan sombong kalau di bawah jangan hancur i think one of the biggest shaken for me adalah kesehatan tahun 2016 2019 aku sakit sakit itu namanya hypothyroid itu dimana hormon kelenjar hormon thyroid memberikan signal untuk menyimpan semua makanan jadi lemak akibatnya aku naik sampai 25 kilo dan aku beratnya sampai 95 kilo beratnya dan sof aku jalan dimana-mana tuh sering banget orang kayak kalau gak ah mi berapa bulan bu gitu atau kayak ih gemuk banget ya sekarang yang dan aku udah bicara dengan 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 kebanyak orang bahwa itu bener-bener menyakitkan sekali loh it hurts it hurts karena pertama aku juga gak minta gemuk ya karena gemuknya tuh setahun langsung naik segitu besarnya terus kedua ini karena sakit gitu karena hormon imbalance itu tapi responnya masyarakat tuh bener-bener menyakitkan juga aku tuh tipe orang yang cukup pede dengan diri aku sendiri tapi gara-gara tiap hari bilang ih gemuk ya makan banyak ya gemuk ya penghakiman dari setiap harinya orang-orang katakan itu bikin aku jadi kayak mulai kayak jangan-jangan ya gitu iya ya i know i gemuk tapi maksudnya is it really that bad? kayak sehina gitu kayak gemuk tuh suatu hal yang hina gitu sampai akhirnya aku udah nemu jawabannya sof caranya adalah aku ke orang bilang ini gemuk ya? iya nih semoga kamu juga ya itu orang berhenti loh jadi kalo mau pake temen-temen kalo orang mau pake ini boleh pake ya kalo orang bilang kita gemuk iya semoga kamu juga ya orang berhenti loh jangan dong jangan dong mereka menyadari bahwa gak enak loh diomongi kayak gitu jangan katakan apa kita gak mau kita denger untuk kita pribadi nah singkat cerita karena kekacauan itu aku operasi 2 kali di Singapura di Malky yang pertama di Thompson Hospital setelah itu aku masih struggling soft tapi aku begini papa aku juga kena thyroid papa aku masih minum obat dari sekarang papa aku bilang gini aku berdoa gini Tuhan engkau adalah tabib yang ajaib dokter di atas segala dokter i believe he is a god of miracles dia adalah Allah yang penuh kajaiban so dia yang menciptakan dia bisa memperlaiki so dokter bilang permanen for the rest of my life aku harus manage dengan minum obat untuk dia tahun 2016 nih 2016, 2017, 2019 aku masih berharap aku berdoa dibilangnya you will forever be taking medicine oke aku berdoa aku bilang Tuhan sembuhkan aku sembuhkan aku sembuhkan aku 2019 di Singapura aku tes lagi thyroidnya gone my T3 sama T4 aman that is normal which is aneh banget 2020 masih aman 2022 kemarin masih aman udah gak balik lagi 2022 akhirnya aku aku mulai karena aku udah aman akhirnya aku bisa lose weight jadi kalo kena hypothyroid susah banget hypothyroid tuh bikin kita gemuk hyperthyroid bikin kita kurus banget hyper yang bikin kurus hyper yang bikin kurus hypo yang bikin ya kalo hypo bikin kita gemuk gitu nah singkat cerita tapi jangan safe diagnosa ya kita diagnosanya harus disclaimer disclaimer kita bukan dokter kita gak boleh diagnosanya sendiri oh aku gemuk gak sakit gak bisa juga berbeda tapi akhirnya tahun lalu 2022 karena udah clear 4 tahun bertur-tur udah clear akhirnya aku mulai diet aku mulai diet karena aku merasa bahwa ini tubuh ini adalah baik Allah aku pengen kuat aku kasian karena gini aku naik 20 kilo anggap aja aku lagi bawa koper kita kan kalau check in domestiknya kita bawa koper 20 kilo beratnya anggap aja aku lagi bawa 20 kilo koper which is berat banget ya kalau kita check in aduh untung 20 kilo kan bayar lebih kan kalau lebih sedikit kita bawa itu kita pegang tiap hari kasian tulang kita kasian ginjal kita kasian semua organ tubuh kita kasian it's heavy dia gak perlu bawa beban seberat-seberat ini sehingga aku pengen banget menguranginya dan mengurangi dengan cara sehat makan buat nutrisi gak ngemil lagi gak makan yang manis-manis mulai diet mulai buat berpuasa tapi yang terpenting adalah aku bilang Tuhan sembuhkan aku Tuhan telah sembuhkan sekarang keduanya ganti Tuhan aku mau fit aku mau fit setahun itu 20 kilo jadi aku berarti sorry lebih sebenernya setahun lebih ya aku berarti 95 kilo Juli kemarin 72,6 mungkin karena longgar semua ini baju ini ini kelonggaran sekarang padahal tadi ketat banget baju ini oke nah sehingga cerita satu hal yang aku pelajari dari ini adalah Tuhan bisa sembuhkan ada waktu yang dia perlukan ada bagiannya kita jadi it's like kedalutannya Tuhan tanggung jawab manusia jadi my part adalah berdoa berharap melakukan yang terbaik dengan makan sehat dengan minum air yang banyak olahraga yang lebih dari cukup mengecek nutrisi yang masuk tapi percaya Tuhan akan sembuhkan seluruh tubuh aku percaya itu lagi percaya in my faith in the living that will heal so penyakit yang pertama udah sembuh aku kena penyakit yang kedua Sof autoimmune namanya seriosis seluruh kulit aku seriosis seriosis kulit aku tuh kayak seperti melepuh luka-luka ini tahun berapa? ini tahun 2022 oke februari oke mulai muncul sampai tahun ini iya lukanya udah hilang semua udah kering ini luka di kepala ini semua udah kering seluruh tubuh aku luka kepala aku luka badanku luka gatal yang minta ampun itu juga i do the same thing i say my bagian adalah i need to learn bagaimana caranya memanage tubuh aku tapi aku berdoa minta Tuhan sembuhkan ini pun juga dokter sama bilang ini gak bisa sembuh dokter bilang gitu juga basically banyak penyakit di dunia ini ya dokter mungkin bisa berkata bahwa ini haknya gak bisa hilang gak bisa sembuh bisa kita perlu melakukan bagian kita kita gak bisa minta kesembuhan tapi masih makan sembarangan masih makannya apa-apa yang trigger penyakit itu untuk kembali inflamasi inflamasi terutama jadi i learn aku belajar aku berdoa aku menutrisikan tubuh aku dengan sebaik-baiknya tapi subuh-subuh semua ini glory to God kemudian nyatuh Tuhan karena kesembuhannya for me adalah keajaiban karena banyak orangnya yang belum sembuh dan i'm actually sekitar udah 95% sembuh psoriasisnya psoriasisnya kalau autoimunnya kan udah gone gone iya iya so i'm so grateful the dua keajaiban yang Tuhan berikan melalui kesembuhan ini iya so i truly aku mengalami apa yang aku kuatbakan jadi aku berkotbah tentang Tuhan kita maha penyembuh Tuhan meresorasi dan sebagai aku sendiri mengalaminya itu dan itu membuat menghidupi firman Tuhan dalam kehasilan aku gitu i believe Tuhan yang menyelamatkan menyembuhkan saat dia masuk ke dunia ini di abad pertama Tuhan yang sama tetap bisa melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita semua untukmu juga yes syaratnya percaya dan lakukan bagian kita lakukan bagian jadi jangan malas kayak ada temen kita juga oh you, you're sorry with your mom diabetiknya bisa di di reverse, udah gak diabet lagi nah bisa di Indonesia banyak orang kena masalah diabetik ya dan diabetik itu berbahaya sekali karena aku punya temen pendeta yang buta gara-gara diabetik masih muda masih 40-an sedih banget heartbroken udah terlambat karena tidak dijaga tidak dirawat itu disiplinnya harus tinggi disiplin tapi self-discipline itu adalah buah roh loh 9 buah roh yang terakhir adalah self-discipline iya bagaimana kita bisa berkata tidak kepada hal-hal yang sementara karena kita menjaga self-control self-control apa yang Tuhan telah berikan dalam diri kita iya jadi mungkin Natal ini atau tahun baru ini atau apapun kita menyelesaikan video ini iya i think perjalanan hidup kita itu adalah penuh dengan keindahan yang Tuhan sediakan tantangan yang Tuhan izinkan dan juga pembentukan karakter melalui proses hidup jadi jangan bypass the proses jangan lewati dengan sia-sia jangan marah jangan ngambek sama Tuhan kelamaan kelamaan saya pernah ngalami ngambek sama Tuhan tapi Tuhan tegur saya dan Tuhan pulihkan melalui pelayanan kembali tapi at the end of the day He is a God Dia adalah Tuhan yang merestorasi menyelamatkan dan menambah-nambahkan apa kita perlukan jadi kita diperlengkapi untuk memperlengkapi orang lain juga nantinya wow iya oke we've come to the end of our wawancara sebenernya Trace bukan wawancara sih ngobrol-ngobrol ya cuma kan tadi aku masih ngutang cepet aja deh kamu ngasih tau bedanya jalan catwalk di Indonesia sama di Paris hebat masih bisa ingat iya dong kan aku aku simpan sampe terakhir biar mereka nonton terus hebat-hebat thank you so much to remember dan zaman dulu ya sekarang udah jauh lebih modern karena sekarang orang bisa nonton langsung mempelajarinya zaman dulu kalo di Indonesia itu sangat kaku sekali ada jalannya itu kaku dan mereka punya pose-pose yang sangat kuno oke yang gini 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 gitu nah di Paris itu mereka itu adalah jalan itu benar-benar kayak cuma lurus aja oke gak ada ke kiri ke kanan muter dulu dan sebagainya oh oke itu banyak puteran-puteran yang sebagai sebuah entertainment dulu fashion show itu tapi kalo disana cuma menunjukkan pakaiannya indah dan jadi kalo model itu lurus nah kedua aku beli dari Jay Alexander kalo anda mau google Jay Alexander very famous choreographer Tara Banks pake dia juga supermodel pake dia gara-gara dia aku banyak banget fashion shownya jadi kadang-kadangnya kita tuh perlu guru yang terbaik yes guru yang terbaik modal mahal deh modalin mahal ini mahal banget loh dia dia tuh kayak 5000 dollar per jam pada saat itu? iya ya ampun most expensive tapi itu bener-bener ilmunya berharga banget gara-gara dia aku dapat disuruh apa sih tahan perut dia lurus dia jalannya dibenerin ini diginiin terus tuh gitu pake buku di atas terus jalannya keren-keren hari kayak oke now walk sexy now walk tomboy now walk joyfully buku gak boleh jatuh jadi barang kita goyang-goyang tapi tuh kepala itu gak goyang kayak orang Bali bawa buah-buahan gitu aku mau latihan gitu tapi sambil ngemsi sambil ngemsi ya jadi betul-betul ini gini goyang ini goyang-goyang tapi kepala gak iya gitu oke nah udah gitu pas lagi jalan dia nanti ajarin kita harus ini ini kayak ada peran ya kayak acting juga apa peran pakaian tersebut anggun kah tomboy kah dan sebagainya kita harus meresapi jadi kita jalan tuh udah tubuhnya harus selaras dengan yang menjadi tema dari pakaian tersebut tapi gara-gara udah belajar sama dia berjam-jam gitu and then i got so many job Sophie so many job aku jalan untuk YSL Iseng Lohong with himself aku ketemu Iseng Lohong kamu ketemu Iseng Lohong YSL itu yang orang cuma punya tasnya kamu ketemu babangnya ketemu ngobrol ketemu babangnya ketemu ngobrol iya Lolita Lempika Kenzo Lolita Lempika yang parfum itu orangnya kayak apa itu orangnya menyenangkan banget tapi my grandma ada disitu juga oh memang ada disitu juga di Paris jadi i did the Kenzo last show-nya Kenzo Kenzo iya so many amazing experience itu kalau babang Kenzo baik gak? Japanese very shy oh shy oh ih ntar kita lunch kamu cerita lagi soal ini kok kita berteman sama ini kamu gak pernah cerita yang sejauh itu sih kalau gak ditanyakan aku sudah gak cerita oke Tracy by the way ya walaupun dia tidak mau mempublikasikannya tapi karena saya menganggap diri saya adalah corongnya dia Tracy masih menunggu bukan menunggu mencari mendoakan seorang laki-laki yang akan sepadan dengannya dan dia ingin berumah tangga tentunya seperti perempuan pada umumnya jadi sebagai teman yang baik saya juga berdoa untuk dia untuk itu enggak syaratnya adalah hahaha ya pasti sepadan sih sepadan ya sepadan oke jadi kamu sekarang compatible partner oke kita doakan sama-sama ya teman-teman ya tapi compatible itu menyenangkan loh Sof karena artinya kan kita sepadan economically sepadan intellectually sepadan terus sexually sepadan physically sepadan jadi semuanya sepadan iya sepadan gak berarti semua harus sama ya iya tapi sepadan matching it matching jadi kalau lagi ribut suami istri juga tetep sepadan gitu kan maksudnya iya oke kalau begitu oke Tracy thank you so much praying for that to happen to you and I believe that it will happen Tracy in God's time terima kasih untuk waktunya thank you so much I know you're so busy jadi Tracy disini kalau teman-teman mungkin Natal tahun baru ini pas lagi main kesini Tracy memimpin ibadah bahasa Inggris setiap hari Minggu pukul 10 di gereja gereja Kristen protesan di Bali Dianapura Dianapura di Seminyak di Seminyak di Pantai loh Dianapura dekat Seminyak jadi siapa tau ingin mampir hari Minggu mampir ya kalau lagi di Bali makasih thank you so much Tracy Trinita anything else you wanna add? kalau anda wanita gabung dengan ladies di fellowship ministry ya Ladimi terus kalau anda suka pakaian tolong beli pakaian di toko online saya hahaha di mana ada di Instagram di Instagram launching Desember ini Desember ini udah follow Tracy Trinita aja deh lebih baik jadi nanti semua informasi tentang dia dia pasti akan posting disitu juga jangan lupa ke Papi Tansan jangan lupa beli bukunya jangan lupa kalau wedding invite Sofina Vita dan Fonky untuk nyanyi dan MC thank you so much ya Tracy thank you so much makasih I'll be seeing you after this of course dan semoga setelah kan kalau pendeta Natal tahun baru sibuk ya jadi semoga setelah itu kita lebih sering bisa catch up lagi di Bali thank you thank you so much hari ini bukan hari yang baik untuk penjelas katakan itu setiap hari because you are love bye Merry Christmas, Happy New Year Merry Christmas, Happy New Year see you next year I'll 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 see you next year